Spirit Visel Season 24, Terlalu Sombong Pencapaian besar para pembudidaya basis dewa tidak bisa diremehkan. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para pembudidaya pangkalan dewa puncak. Meskipun sepuluh kuali dibentuk dari batu, mereka benar-benar dimurnikan dari baja ungu. Mereka menempati hampir setengah dari ruang di aula. Semua orang bisa merasakan kekuatan luar biasa yang mengisi langit dan bumi. Mereka hanya bisa menghadapinya secara langsung, tidak dapat melarikan diri. Tebasan pertama Raja Naga Tebasan pertama Raja Naga Tebasan pertama Raja Naga Feng Feiyun menyalurkan semua energinya dan cahaya terang keluar dari tubuhnya. Dia melepaskan sepuluh tebasan berturut-turut. Sepuluh sinar putih terbang keluar dari bilahnya dan menghancurkan sepuluh kuali menjadi beberapa bagian, mengubahnya kembali menjadi batu. Sepuluh ledakan bergemas saat kuali berubah menjadi debu kuning. Sepuluh sinar putih berkumpul dan menebas ke arah lelaki tua pangkalan dewa pencapaian besar pada saat yang sama. Seni sabre Raja Naga tak terbendung. Itu memadatkan aura kerajaan dunia dengan aura yang menakutkan dan mendominasi. Pencapaian besar ekspresi orang tua basis dewa sangat berubah. Dia terus-menerus mengeluarkan teknik mempesona saat mundur, tetapi tidak ada tekniknya yang bisa menghentikan sepuluh energi pedang. Tebasan ke sepuluh menembus tekniknya dan menebas dadanya. Semua tulang rusuknya patah sementara organ dalamnya dihancurkan oleh energi pedang. Tubuhnya berubah menjadi tumpukan daging busuk yang tergeletak di tanah dalam genangan darah. Ya Tuhan! Bahkan kultifator pangkalan dewa pencapaian besar mati karena pedang Feng Feiyun. Seni sabre Raja Naga benar-benar tak terbendung. Semua orang menatap ngeri pada pemuda di depan mereka. Dia masih dengan tenang duduk di kursinya tanpa bergerak satu langkah pun, tetapi darah tiga ahli dari generasi sebelumnya berceceran setinggi tiga kaki. Bei Ming Tang menatap pemandangan ini dengan bingung, terutama tiga mayat di tanah. Hatinya bahkan lebih bergetar. Feng Feiyun sebenarnya sekuat ini. Tiba-tiba, dia merasakan aura kematian mendekat. Feng Feiyun mengangkat pedangnya lagi dan menebas ke arahnya. Ini mengambil nyawanya. Tidak, aku tidak bisa mati. Bei Ming Tang berteriak dalam benaknya. Dia memadatkan energi dingin utara sekali lagi sebagai persiapan untuk perjuangan putus asa. Uh! Ki dingin laut utara sama sekali tidak dapat memblokir ki pedang berbentuk naga, dan armor es dingin laut utara hancur. Sepupuku adalah salah satu dari delapan jenius sejarah agung. Bei Ming Bai Tian, kamu tidak bisa membunuhku. Bei Ming Tang berteriak dengan emosi yang tak terbendung. Saya akan membunuh kamu. Tebasan sebelumnya telah menghancurkan armor es mendalam utara, jadi tebasan kedua akan membuat Bei Ming Tang menderita di tempat ini. Huff! Putra Iblis benar-benar sombong untuk berani membunuh orang-orang dari empat klan besar kami. Jika kami tidak memberimu pelajaran hari ini, tidakkah ada yang berani menyentuh empat klan besar kami di masa depan? Pria yang duduk di samping tiba-tiba berdiri. Tubuhnya seperti hantu saat dia bergerak 10 meter dan mengulurkan tangannya. Di lengannya ada cakar besi yang ditutupi sisik halus. Bang! Cakar besi melesat di udara dan menjadi beberapa meter lebarnya. Dengan lambayan cakar, pedangki berbentuk naga hancur. Dia berdiri di depan Bei Ming Tang dengan sepasang mata ungu dan cahaya hitam di cakarnya saat dia menatap Feng Fei Yun. Kamu juga murid dari empat klan besar. Feng Fei Yun menyingkirkan pedangnya dan dengan hati-hati menatap pria itu. Pria itu mendengus dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan jijik, Feng Fei Yun, masih ada celah besar antara kekuatanmu dan ahli sejati dari generasi muda. Jangan terlalu sombong. Putra tertua Markis Harimau Surgawi mengirim pesan ke Feng Fei Yun dengan maksud ilahi, orang ini adalah keturunan bangsawan dari klan Yin Go, salah satu tokoh terkemuka generasi muda. Pangeran ketiga Dasi juga mengirim pesan melalui niat sucinya, namanya Dong Fang Mu, lima jenius teratas dari klan Yin Go. Bakatnya dekat dengan salah satu dari delapan jenius sejarah agung, Dong Fang Jing Sui. Jadi dia adalah murid dari klan Yin Go, salah satu dari empat klan besar. Feng Fei Yun terkejut. Alasan mengapa kedua pangeran memperingatkannya adalah karena mereka takut dia akan menyinggung klan Beiming dan klan Yin Go pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang berani menyinggung dua klan besar ini pada saat yang sama, bahkan Raja Ilahi harus berpikir dua kali. Empat klan besar tidak bisa diremehkan. Mereka semua adalah klan kultifasi kuno dengan sumber daya yang menakutkan. Pengaruh mereka sangat besar dan menutupi setiap sudut dinasti Jin. Mereka bisa menutupi langit dengan satu tangan. Klan Beiming menguasai sepertiga dari kekuatan militer di dunia dan merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Klan Yin Go adalah yang terkaya di dunia dan menguasai setengah dari kekayaan dinasti. Rumor mengatakan bahwa mereka bahkan lebih kaya dari perbendaharaan negara. Menyinggung kedua klan ini pada saat yang sama jelas bukan keputusan yang bijak. Feng Fei Yun mengangkat alisnya dan mendengus, apa hebatnya klan Yin Go. Jika Dong Fang Jing Sui datang, maka aku harus memberinya wajah. Adapun kamu, Dong Fang Mu, kamu masih terlalu kurang. Terlalu sombong, terlalu sombong. Feng Fei Yun, kamu tidak tahu besarnya langit dan bumi. Dong Fang Mu dengan serius berkata, kultifasi Anda tidak layak disebut di depan saya. Mata ungu Dong Fang Mu memiliki kilau setan. 99 meridian di tubuhnya memancarkan sinar dan menyerap semua energi roh di sekitarnya ke dalam tubuhnya dalam sekejap mata. Ini adalah tingkat yang sangat tinggi dari basis dewa pencapaian besar. Dia lebih dari 10 kali lebih kuat dari gadbes pencapaian besar yang mati karena pedang Feng Fei Yun sebelumnya. Mata Feng Fei Yun menjadi gelap. Dia juga menyalurkan semua kekuatan di tubuhnya untuk balas menatapnya. Kalian berdua, ini adalah wilayah Tuhan. Jika kalian terus bertarung seperti ini, maka kalian tidak akan mempermalukannya. Seorang lelaki tua yang diselimuti jubah hitam muncul entah dari mana antara Feng Fei Yun dan Dong Fang Mu. Penghalang hitam datang dari tangannya dan langsung menekan aura Feng Fei Yun dan Dong Fang Mu. Orang tua ini adalah seorang kultifator mandat surga, salah satu manajer dari Genius Mansion. Dia terbungkus jubah hitam dan menyembunyikan auranya. Dia jelas tidak ingin orang lain mengenalinya. Metode Master Misterius ini benar-benar menakjubkan. Dia benar-benar memiliki kultifator mandat surga di hadapannya dan memanggilnya guru. Orang tua ini jelas merupakan karakter terkenal di dunia kultifasi dengan latar belakang yang hebat. Siapa yang tahu berapa banyak rahasia yang disembunyikan di Genius Mansion. Dengan munculnya manajer mandat surga, Feng Fei Yun dan Dong Fang Mu secara alami menghentikan pertarungan mereka. Meski dilindungi oleh banyak orang jenius, istana itu masih sedikit rusak. Tanah hancur dan berlumuran darah. Itu tidak lagi terlihat seperti jamuan makan, itu lebih seperti medan perang. Jika Tuan Misterius itu melihat pemandangan ini, dia pasti akan melepaskan sambaran guntur. Tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab ini. Orang tua itu dengan cepat meminta semua orang jenius untuk sementara meninggalkan istana. Dia kemudian mengatur lebih dari 20 pelayan untuk membersihkan darah di tanah. Dia berharap semuanya akan pulih sebelum Master Misterius itu keluar. Setelah membuat pengaturan, lelaki tua berjubah hitam itu bergegas menyusuri jalan kecil menuju bagian dalam mansion. The Genius Mansion sangat besar. Istana yang digunakan untuk perjamuan hanyalah salah satu sudut dari mansion. Feng Fei Yun berdiri di sudut dan menarik kembali auranya. Dia menatap ke arah lelaki tua itu dan sedikit mengerutkan kening. Mungkinkah Tuan Misterius itu bersembunyi di kedalaman mansion? Feng Fei Yun menyentuh gelang darah di pergelangan tangannya. Jika dia tidak ingin dikendalikan oleh Master Misterius itu, dia harus membukanya. Hanya ada dua cara untuk membuka gelang itu. Pertama, teteskan darah Master Misterius ke gelang itu, lalu secara alami akan jatuh. Kedua, temukan orang yang memurnikan gelang itu. Orang yang memurnikan gelang itu pastilah seorang pandai besi Grandmaster. Kemungkinan besar dia tinggal di kedalaman mansion. Kakak Feng, apa yang kamu lihat? Putra tertua Markis Harimau Surgawi berjalan mendekat dan melihat ke arah Feng Fei Yun dengan ekspresi serius. Kamu juga memperhatikannya. Feng Fei Yun sedikit terkejut. Aku sudah lama menerima informasi bahwa tuan dari Genius Mansion sangat aneh. Ada banyak rahasia yang tersembunyi di dalam mansion ini. Putra tertua berbisik. Mansion Markis Harimau Surgawi adalah kekuatan besar, jadi secara alami ia memiliki organisasi intelijennya sendiri. Mereka mampu mengikuti perkembangan dan peristiwa besar di berbagai tempat. Ekspresi Feng Fei Yun berubah, apa maksudmu dengan itu? Tuan dari rumah Genius dulunya adalah senior mandat surga, tetapi dua bulan lalu, tuannya tiba-tiba berubah. Senior mandat surga itu juga menghilang tanpa jejak, seolah-olah dia telah menguap dari dunia ini. Kata Putra Sulung. Sebenarnya ada hal seperti itu. Feng Fei Yun juga sedikit terkejut. Pada hari Master Misterius memasuki Genius Mansion, seseorang melihat peti mati yang terbuat dari baja kura-kura hitam diangkut ke dalam mansion. Peti mati itu datang dari selatan. Panjangnya 10 meter dan lebar 4 meter. Ucap Putra Sulung. Membawa peti mati ke Genius Mansion. Mungkinkah itu orang mati? Eh, apa yang baru saja kamu katakan? Peti mati yang terbuat dari baja kura-kura hitam. Feng Fei Yun sedikit terkejut. Putra tertua mengangguk, itu benar. Salah satu logam terberat di dunia ini, Black Tortoise Steel. Peti mati sebesar itu, seberapa beratnya? Saya khawatir harganya 5 juta pound. Ekspresi Feng Fei Yun menjadi serius, untuk dapat menggunakan Black Tortoise Steel untuk membuat peti mati, hanya Master Pandai Besi Peringkat Ketujuh yang dapat melakukannya. Kuncinya adalah peti mati itu dibawa oleh binatang aneh berusia 700 tahun. Kultivasi binatang ini tidak lebih lemah dari pembudidaya mandat surga, dan hanya bis Master Peringkat Ketujuh yang bisa menjinakkannya. Apa latar belakang dari Master Misterius itu, dan metode apa yang dia gunakan untuk dapat membuat Master Misterius tingkat tinggi dan pakar tertinggi ini bekerja untuknya? Tanya anak sulung. Feng Fei Yun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku sebenarnya agak penasaran, apa yang ada di dalam peti mati seberat 5 juta pound. Putra tertua sedikit terkejut, apa yang ingin kamu lakukan? Genius Mansion penuh dengan bahaya dengan banyak formasi pembunuhan yang tersembunyi. Ada juga beberapa pembudidaya amanat surga yang mengawasinya. Satu kesalahan. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Untuk membuka gelang itu, Feng Fei Yun harus pergi dan menjelajahi Mansion. Apalagi dia sangat ingin tahu siapa Master Misterius ini. Mungkin dia bisa menemukan jawabannya di kedalaman Mansion. Bab 232. Malam itu gelap. Di kedalaman Genius Mansion, ada banyak pavilion dan menara batu dengan rune misterius yang mengalir di kedua sisinya. Hanya Heavenly Phoenix Gazze yang bisa menemukan rune tersembunyi ini. Feng Fei Yun dengan hati-hati menghindari rune ini dan tiba di sebelah sebuah rumah yang gelap. Dia mengikuti lelaki tua berjubah hitam itu ke sini dan menggunakan seni kayu hijau untuk menyembunyikan auranya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi pohon kuno untuk menipu niat ilahi lelaki tua itu. Orang tua itu mengelilingi Mansion beberapa kali. Dia pergi ke ruang belajar, ruang rahasia, dan beberapa halaman. Namun, seolah-olah dia sedang melihat bunga di atas kuda dan segera pergi. Akhirnya, dia datang ke rumah ini dan tinggal di dalam selama setengah jam. Sosok Feng Fei Yun melintas saat dia menginjak udara dan diam-diam mendarat di atas rumah. Berderak. Pintu rumah rendah itu terbuka dan lelaki tua berjubah hitam itu keluar. Gas hitam melonjak di sekujur tubuhnya dan dia berubah menjadi bayangan hantu hitam. Dengan sekejap, dia menghilang. Apa yang dilakukan orang tua ini di sini? Feng Fei Yun terbang turun dari atap dan melihat ke rumah yang gelap itu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mendorong pintu terbuka dan masuk. Penggarap amanat surga tidak akan datang ke rumah kumu ini tanpa alasan. Mungkin ada beberapa rahasia yang tersembunyi di sini. Feng Fei Yun mengikutinya ke beberapa tempat, tapi ini adalah tempat yang paling mencurigakan. Begitu dia membuka pintu, lampu merah menyilaukan keluar dari dalam. Rune melingkar besar meledak ke arah Feng Fei Yun. Ini adalah formasi pembunuhan tingkat kedua. Bang. Feng Fei Yun dengan cepat mengeluarkan pedangnya dan menebas mata formasi, menghancurkannya. Dia kemudian dengan cepat masuk kembali ke dalam rumah dan menutup pintu. Jantung Feng Fei Yun berdebar kencang sementara punggungnya bermandikan keringat. Untungnya, dia bereaksi cukup cepat. Jika cahaya dari formasi terbang keluar, para pembudidaya di mansion akan menyadarinya dan dia akan jatuh ke jalan buntu. Ini bukan rumah besar dengan hanya beberapa meja dan kursi tua yang tertutup debu. Jelas bahwa tidak ada yang membersihkannya untuk waktu yang lama. Ada gerakan di bawah tanah. Jika orang lain datang ke sini dan melihat pemandangan ini, mereka akan segera berbalik dan pergi. Namun, pengertian spiritual Feng Fei Yun sebanding dengan master pencarian harta karun peringkat ketiga. Itu lebih dari 90 kali lebih kuat dari orang biasa. Jadi dia bisa merasakan riak yang datang dari bawah tanah. Jejak fluktuasi ini disembunyikan oleh formasi, jadi sangat halus. Itu sangat halus sehingga terasa seperti ada cacing tanah yang bergerak 7 atau 8 meter di bawah tanah. Bahkan seorang kultifator yang kuat akan mengabaikan fluktuasi ini. Namun, Feng Fei Yun tahu bahwa lelaki tua berjubah hitam itu telah tinggal di sini selama satu jam. Dengan demikian, fluktuasi kecil ini tampak agak tidak biasa. Pandangan Phoenix Surgawi Murid Feng Fei Yun terbakar dengan dua bola api. Dia melihat ke tanah dan melihat bahwa di bawah lantai berdebu, ada rantai besi setebal lengan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka ditumpuk di atas satu sama lain dan diperpanjang sampai ke tanah. Itu seperti neraka, dan itu cukup mengejutkan. Ini terlalu sulit dipercaya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak rantai besi di bawah Genius Mansion? Apakah mereka menjalin bersama untuk membentuk penjara terlarang? Perjamuan sudah berlangsung lama, mengapa Tuhan belum muncul? Tiba-tiba terdengar dua langkah kaki dari luar rumah. Yang berbicara adalah suara tua. Itu kering dan keras seolah-olah berasal dari tulang. Mengapa seseorang datang saat ini? Tidak baik, seru Feng Fei Yun dalam benaknya. Dia dengan cepat membubarkan Heavenly Phoenix Gazze dan mengeluarkan pedang batunya. Jika mereka berdua masuk ke dalam rumah, maka dia akan mengambil inisiatif untuk membunuh mereka dan melarikan diri dari mansion tersebut. Sebaiknya kita tidak keberatan dengan urusan guru. Hei, kenapa ada jejak kaki di tanah? Apakah ada yang masuk? Orang lain berseru. Tidak ada yang berani datang ke sini. Setengah bulan yang lalu, pangkalan dewa pencapaian besar datang ke sini dan dibunuh oleh manajer Wu. Mayatnya diumpankan ke binatang aneh. Meskipun mereka tidak percaya bahwa seseorang akan berani datang ke Genius Mansion, mereka mengeluarkan harta mereka pada saat yang sama dan perlahan berjalan menuju rumah tersebut. Feng Fei Yun berdiri di tengah rumah dengan saraf terentang kencang seperti busur, siap beraksi kapan saja. Dia harus membunuh keduanya dengan satu tebasan. Kalau tidak, jika seorang kultifator mandat surga harus waspada, maka dialah yang akan diberi makan kepada binatang buas aneh itu. Apa yang kalian berdua lakukan? Suara ketiga datang dari luar. Itu adalah suara lelaki tua berjubah hitam itu. Manajer Wu, ada jejak kaki baru di tanah. Kami menduga seseorang masuk ke dalam rumah. Nah, keduanya berhenti dan berbalik untuk membungkuk kepada lelaki tua itu. Jangan ribut, aku yang masuk lebih awal. Pria tua itu berbicara dengan nada gelap, orang di dalam bukan masalah kecil. Jika dia melarikan diri, tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab. Lebih baik jika kalian berdua tidak mendekati rumah ini di masa depan. Ya, kami mengerti. Keduanya berdiri dan segera pergi, tidak berani berlama-lama. Manajer Wu adalah seorang kultifator mandat surga. Rumor mengatakan bahwa dia telah hidup selama lebih dari 300 tahun. Satu tatapan darinya sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri, jadi mereka berdua secara alami menjauh darinya sejauh mungkin. Pria tua berjubah hitam itu juga diam-diam pergi, bergegas menuju ke arah aula di halaman depan. Perjamuan seharusnya sudah disiapkan lagi. Suara mendesing. Tidak sampai di luar menjadi sunyi, Feng Fei Yun menghela nafas panjang. Dia menyingkirkan pedang batunya dan melihat ke bawah ke tanah sekali lagi. Apa yang terkubur di bawah tanah yang bahkan seorang kultifator mandat surga pun begitu takut akan hal itu merusak. Feng Fei Yun menunjuk ke tanah dan sinar hitam ditembak jatuh. Pola formasi di tanah surut seperti air pasang surut. Rantai hitam yang terkubur di bawah tanah juga mulai bergerak, mengeluarkan suara logam yang bergesekan satu sama lain. Pintu lurus sempurna yang mengarah 7 hingga 8 meter ke bawah tanah terbuka, dan cahaya redup bersinar dari dalam. Ada lebih dari 270 rantai setebal lengan, dan ada juga bola api yang menari-nari di udara di sekitar mereka. Meskipun api ini bisa membakar daging para pembudidaya, mereka tidak berarti apa-apa bagi Feng Fei Yun. Mereka tidak bisa menghentikannya untuk menyelam. Beberapa formasi lagi dihancurkan oleh Feng Fei Yun dan berubah menjadi helayan asap. Benar-benar ada peti mati di sini. Feng Fei Yun pergi ke bawah tanah dan melihat peti mati yang terbuat dari baja kura-kura hitam. Panjangnya 10 meter dan lebar 4 meter. Itu sangat tebal dan dikunci oleh lebih dari 270 rantai, membuatnya terlihat seperti kepompong besi besar. Hanya apa yang diperlukan untuk menyimpan peti baja kura-kura hitam. Terlebih lagi, itu tersembunyi dengan sangat baik dengan begitu banyak lapisan segel. Feng Fei Yun menjadi semakin penasaran saat dia berjalan menuju peti mati. Dengan setiap langkah, rantai tebal itu akan bergerak dengan lembut, mengeluarkan suara berdenting. Ledakan. Tiba-tiba, bayangan hitam terbang keluar dari balik peti mati. Matanya berwarna hijau dan mengeluarkan jeritan yang meninggi. Kecepatannya sangat cepat. Dengan suosh, itu terbang melewati Feng Fei Yun dan meninggalkan 3 bekas darah di lehernya. Tetesan darah emas menetes dari leher Feng Fei Yun, menyebabkan bayangan hitam menjerit kegirangan. Apa-apaan ini, mata Feng Fei Yun menyipit. Racun di lehernya telah menyerang tubuhnya. Bahkan dengan immortal phoenix fisik, sulit untuk memaksa racun keluar dari tubuhnya dan hanya bisa menghentikannya untuk sementara. Ga, ga. Bayangan hitam itu terbang keluar dari sudut lagi. Itu masih sangat cepat sehingga lintasannya tidak terduga. Ledakan. Feng Fei Yun langsung mengeluarkan tulang phoenix. Itu sepanas tungku dan memancarkan cahaya merah. Saat bertabrakan dengan tubuh bayangan hitam, ia segera mengeluarkan suara mendesis dan mengeluarkan aliran asap hijau yang terus-menerus. Suhu tulang phoenix sangat tinggi sehingga langsung menyulut bayangan hitam, mengubahnya menjadi abu dalam dua tarikan napas. Suara mendesing. Dengan lambayan tangannya, tulang phoenix terbang kembali ke tangan Feng Fei Yun. Benda apa ini? Feng Fei Yun menyentuh lehernya. Lukanya terasa panas dan sangat sulit disembuhkan. Bayangan hitam itu terlalu cepat. Dari awal sampai akhir, Feng Fei Yun tidak bisa melihat penampilannya. Dia hanya merasa bahwa itu bukan manusia. Tanpa tulang phoenix, Feng Fei Yun mungkin tidak bisa merawatnya. Mungkinkah tiga kejahatan dunia yang aneh dan tiga kejahatan dunia yin? Feng Fei Yun berjalan mendekat dan hanya setumpuk debu hitam yang tersisa di tanah. Benda itu telah terbakar menjadi kehampaan. Dia berdiri di depan peti kura-kura hitam dan dengan lembut menyentuh dindingnya. Dia ingin menggunakan seni logam platinum untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Platinum metal art adalah teknik keempat dari minor cheng art. Setelah berhasil dibudidayakan, seseorang tidak hanya dapat menemukan logam langka yang terkubur di bawah tanah, tetapi mereka juga dapat menemukan harta karun di dalamnya. Ini adalah teknik terpenting dalam seni mencari harta karun, dan tentu saja, itu juga yang paling sulit dipelajari. Feng Fei Yun telah berlatih selama lebih dari sebulan, tetapi dia hanya mengetahui beberapa hal. Sebenarnya ada formasi isolasi. Feng Fei Yun tahu bahwa seni logam platinum miliknya tidak cukup cemerlang, jadi dia tidak dapat menemukan apa yang ada di dalam peti kura-kura hitam. Dia berharap itu tidak akan melepaskan monster. Sebelum mengetahui apa yang ada di dalamnya, Feng Fei Yun tidak ingin langsung membuka peti mati itu, tetapi dia tidak punya pilihan lain sekarang. Dia menggunakan crimson fire art untuk menghancurkan sembilan formasi di sekitar peti mati. Kemudian, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendorong tutup yang beratnya beberapa ratus ribu paun itu. Gerakannya sangat lambat. Berdengung. Tutup dan peti mati bergesekan satu sama lain, menciptakan suara yang menusuk telinga. Gemuruh. Tutupnya terbuka sedikit saat lampu hijau keluar dengan aura korosif yang kuat. Dalam sekejap mata, kedua lengan baju Feng Fei Yun terkorosi menjadi abu. Tulang Phoenix dipanggil lagi untuk menghentikan aura ini. Jika tidak, daging di lengan Feng Fei Yun akan benar-benar terkorosi dan berubah menjadi tulang putih. Aku. Benci. Sangat. Sangat. Suara lemah keluar dari peti mati seperti hantu yang terengah-engah dari neraka. Suara ini agak familiar bagi Feng Fei Yun. Kemudian, suara rantai diseret datang dari peti mati, diikuti dengan suara teredam. Aku. Benci. Sangat. Banyak. Bab 233. Suara ini. Hati Feng Fei Yun sedikit bergetar saat dia mengingat seseorang. Suara ini terlalu mirip, tapi, bagaimana mungkin? Tulang Phoenix di tangannya semerah darah dan memancarkan nyala api yang redup. Itu memblokir energi hitam yang keluar dari peti mati sehingga tidak akan merusak dagingnya. Energi hitam di dalam peti mati itu begitu menakutkan sehingga bahkan basis dewa pencapaian besar tidak akan mampu menghentikannya. Mereka kemungkinan besar akan terkorosi menjadi tumpukan tulang. Meski suara orang ini lemah, auranya panjang dan mantap. Kekuatan hidupnya mengalir seperti aliran tak berujung untuk dapat menghentikan energi hitam. Kultivasi ini memang luar biasa. Siapa kamu? Feng Fei Yun ingin menjawab pertanyaan di benaknya. Setelah mendengar suara Feng Fei Yun, kekuatan yang melonjak keluar dari peti mati. Seolah-olah gunung dan sungai bergerak. Lava menyembur keluar dari tanah dan langsung menuju wajah Feng Fei Yun. Orang ini dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan. Dia berpikir bahwa Feng Fei Yun bersekongkol dengan Tuan Misterius itu. Dia masih sangat ganas meski terkunci di dalam peti mati. Tebasan pertama Raja Naga. Feng Fei Yun mengeluarkan tulang Phoenix sambil mengeluarkan pedang batunya. Dia mengambil kuda-kuda dan mencengkeram pedang dengan kedua tangan. Dia melepaskan tebasan naga putih untuk membelah gelombang tanpa akhir. Gemuruh. Kekuatan ini terlalu kuat dan memaksa Feng Fei Yun meluncur mundur sejauh 3 meter. Tubuhnya menempel pada rantai dingin sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Hanya satu gelombang kemarahan sudah begitu kuat. Mungkinkah itu benar-benar dia? Pedang batu putih itu sangat besar sehingga mematahkan banyak rantai besi di tanah. Peti besi kura-kura hitam yang tertutup rapat juga banyak mengendur. Gemuruh. Rantai di peti mati digerakkan oleh kekuatan dari dalam dan mulai putus. Tutup peti mati mulai bergerak dan mengeluarkan suara mendengung yang memekatkan telinga. Namun, ada formasi susunan lain di peti mati yang mencegahnya keluar dari peti mati. Tiga cakram susunan hijau dicetak ditutup peti mati dan langsung diledakkan ke dalam peti mati, menyebabkan serangkaian jeritan keluar dari dalam. Boom, boom, boom. Tiga pelat formasi menabrak peti mati seperti tiga palu ilahi. Mereka menghancurkan tulang orang di dalam dan mengubah dagingnya menjadi kekacauan berdarah. Orang itu menggertakkan giginya dan berkata, Aku. Benci. Sangat. Sangat. Bahkan Feng Feiyun bisa merasakan kebencian yang tak terbatas ini. Bagian dalam peti mati perlahan menjadi tenang. Pria itu sepertinya dipukuli sampai dia ketakutan. Dia tidak lagi berani melawan, apalagi melarikan diri dari peti mati. Aku akan membantumu. Feng Feiyun dengan cepat melangkah maju dan menggunakan kedua tangan untuk membuka tutupnya. Retakan menjadi lebih luas dan lebih luas. Dari selebar jari hingga selebar telapak tangan, sekarang selebar satu kaki. Lebih banyak energi hitam mengalir keluar dan memenuhi seluruh area bawah tanah. Kecemerlangan tulang Phoenix menerangi sudut peti mati. Adegan ini sangat mirip dengan perampok kuburan yang membuka peti mati kuno di bawah tanah, memegang lampu dan melihat ke dalam peti mati. Feng Feiyun, ini kamu. Sebuah suara yang tak tertandingi datang dari peti mati. Ada jejak kekuatan dalam suara itu. Feng Feiyun belum pernah melihat seseorang dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Dia meringkuk di sudut peti mati. Jubahnya yang indah telah hancur dan berlumuran darah. Ada juga darah segar yang merembes keluar dari dagingnya yang tercabik-cabik, menodai peti mati itu. Ada sembilan cincin dewa yang dipaku di dadanya, terletak di atas sembilan titik akupuntur utama. Sembilan rantai melewati dadanya dan dicap ke bagian bawah peti mati. Mereka terhubung ke seluruh peti mati. Selain itu, tangan, kaki, dan tulang selangkanya semuanya dipaku dengan jarum besi, menyegel semua kekuatannya. Siapa yang tahu berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah, dan berapa kali daging dan darahnya dihancurkan. Dia sama sengsaranya seperti yang bisa dibayangkan. Hanya melalui rambutnya yang acak-acakan orang bisa melihat wajahnya yang sangat tampan, tetapi berlumuran darah. Tanpa celah, bangsawan muda tanpa celah, Feng Feiyun tidak berani mempercayai matanya. Ini masih pria paling tampan di dunia. Hidupnya sempurna dan tanpa celah. Bangsawan muda tanpa cacat. Yang Noble Flawless adalah salah satu dari delapan jenius sejarah agung. Feng Feiyun telah melihatnya bertarung melawan Dongfang Jingsui. Saat itu, sebuah gunung rata dengan tanah. Kultifasinya menakutkan. Jika dia ingin pergi, bahkan Giant Clear setengah langkah pun bisa menghentikannya. Namun, saat ini, dia dipenjara di sini. Bagaimana Feng Feiyun bisa menerima ini? Pria paling tampan di dunia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Haha, Yang Noble Flawless tersenyum pahit dengan sikap sedih, Yang Noble Flawless, ini sangat lucu, sangat lucu. Mengapa kamu dipenjara di sini? Siapa pelakunya di balik ini? Feng Feiyun menyentuh batu roh batas di pinggangnya. Ini awalnya harta Yang Noble Flawless, tetapi jatuh ke tangan Tuan Misterius, yang kemudian memberikannya kepadanya. Pada saat itu, Feng Feiyun tidak percaya bahwa Master Misterius itu cocok untuk Yang Noble Flawless. Baru setelah dia melihat Yang Noble Flawless di penjara di sini, dia menjadi sedikit lebih yakin. Haha, Yang Noble Flawless hanya tertawa dengan kesepian yang tak ada habisnya. Apakah orang misterius yang diselimuti api merah yang mengalahkanmu? Feng Feiyun sangat ingin tahu siapa orang misterius itu. Kamu sudah melihatnya, Yang Noble Flawless tiba-tiba menjadi emosional. Kemarahan dan kebencian yang mengerikan memenuhi peti mati raksasa itu. Saya memiliki, Feng Feiyun menjawab. Kau sudah melihat wajahnya, Yang Noble Flawless menjadi lebih emosional. Belum, Feng Feiyun menjawab. Itu bagus, itu bagus. Jika aku tidak melihat wajahnya, maka aku masih memiliki kesempatan untuk hidup. Kesempatan untuk hidup, Noble Flawless muda terdiam sebentar dan terus bergumam. Feng Feiyun mengerutkan alisnya dan berkata, Mungkinkah dia memiliki identitas yang luar biasa? Begitu saya melihat wajahnya, saya akan dibungkam. Banyak karakter hebat memiliki beberapa identitas. Beberapa dari mereka tidak bisa melihat cahaya hari. Begitu mereka ditemukan, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Dia luar biasa karena wajahnya. Jika aku tidak melihat wajahnya, maka aku tidak akan jatuh ke keadaan ini. Aku memang telah kalah. Saya pikir saya bisa mengandalkan wajah dan persona saya untuk membuat semua wanita cantik di dunia ini berlutut di kaki saya seperti budak. Tapi, ketika saya melihat wajahnya, saya menemukan bahwa saya telah menjadi budak. Feng Feiyun tidak mengerti kata-kata yang Noble Flawless berikut ini. Dia merasa ada beberapa kesalahan logika dan kata-kata yang tidak jelas. Dia mengira yang Noble Flawless telah dipenjara di sini terlalu lama dan disiksa sampai pikirannya kacau balau. Itu terlalu mengkhawatirkan. Itu benar-benar menjelekkan Master Misterius itu. Feng Feiyun memahami perasaan ini dengan sangat baik. Semakin seseorang dianiaya, semakin besar kebencian di hati mereka. Mereka akan menganggap orang yang menganiaya mereka semakin menakutkan, semakin mirip monster. Yang Noble Flawless takut dengan situasi ini saat ini. Tentu saja, seseorang tidak bisa menyalahkan Feng Feiyun karena salah paham tentang Yang Noble Flawless. Pada akhirnya, Feng Feiyun, dari awal hingga akhir, mengira bahwa Tuan Misterius itu adalah seorang laki-laki karena setiap kali dia melihat tuannya, dia memiliki suara laki-laki. Di alam bawah sadarnya, Feng Feiyun berpikir bahwa Tuan-nya adalah seorang laki-laki. Dengan demikian, dia bisa memahami perasaan Yang Noble Flawless saat ini. Tentu saja, Feng Feiyun juga orang yang sangat berhati-hati. Dia telah menghafal kata-kata Yang Noble Flawless. Sebelum dia memiliki kekuatan untuk melawan Tuan Misterius itu, dia sama sekali tidak bisa melihat penampilan Tuannya. Aku akan datang dan menyelamatkanmu. Feng Feiyun mengeluarkan pedang batunya dan menebas rantai yang mengikat bangsawan muda flawless. Bunga api beterbangan kemana-mana, tapi rantainya tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, lengannya terguncang sampai mati rasa. Tidak ada gunanya. Rantai ini dimurnikan dari Black Tortoise Steel dan diukir dengan formasi peringkat kelima. Bahkan Spirit Tracer mungkin tidak dapat menghancurkannya. Yang Noble Flawless mengingatkannya, yang terbaik bagimu untuk segera meninggalkan tempat ini. Jika dia mengetahuinya, nasibmu akan lebih menyedihkan daripada nasibku. Tiba-tiba, niat ilahi Feng Feiyun merasakan gerakan di tanah. Seseorang datang ke arah ini. Yang Noble Flawless juga merasakannya dan dengan cepat berkata, jika Anda benar-benar ingin membantu saya, maka hanya ada satu cara. Ambil api neraka gelap kedua, hancurkan formasi peringkat kelima, dan lelehkan baja kurak-kurak hitam. Lalu, saya, Su Yun, akan berhutang budi padamu. Di masa depan, jika kamu dalam masalah, bahkan jika aku berada 10 ribu mil jauhnya, aku akan tetap mengejar angin dan mempertaruhkan nyawaku untuk membantumu. Feng Feiyun bukanlah dua sepatu yang baik, tapi terkadang, sebuah janji dibuat dalam sekejap mata. Tunggu aku. Feng Feiyun menutup peti mati sekali lagi dan keluar dari tanah. Jarinya mengeluarkan cahaya hitam untuk menyegel tanah sekali lagi. Semuanya kembali normal, itu masih gubuk rendah tua yang sama dengan debu di tanah. Urusan dunia tidak dapat diprediksi. Kejeniusan satu generasi dipenjara di dalam peti mati. Sepertinya yang Noble Flawless memang terlalu kuat. Kalau tidak, Master Misterius itu tidak akan menggunakan begitu banyak metode untuk menjebaknya. Menguburnya di bawah tanah, membangun peti mati Black Tortoise Steel 5 juta jin, menyegel sembilan meridian besar, dan mengunci keempat anggota tubuhnya. Hanya jenius sejarah agung yang dapat menanggung siksaan semacam ini. Yang lain akan mati karena gangguan mental. Tiba-tiba, angin harum datang dari belakang Feng Feiyun. Itu datang terlalu tiba-tiba dan diam-diam. Setelah memasuki gubuk rendah, Feng Feiyun akhirnya memperhatikannya. Feng Feiyun tiba-tiba bergeser tiga kaki ke samping dan melepaskan serangan telapak tangan. Sebuah bayangan merah melintas. Serangan telapak tangan Feng Feiyun, yang kental dengan niat membunuh tanpa akhir, hanya berhasil menyentuh sudut bajunya. Dia kemudian jatuh ke sisi kanan Feng Feiyun. Tangan lembut seperti batu giyok dengan lembut menekan bahu Feng Feiyun dan berbicara dengan suara menawan, Ini aku. Sue Wu. Feng Feiyun menghela nafas lega. Wanita ini memiliki sosok yang tinggi dan ramping. Sosoknya menggerahkan dan mempesona, dan kulitnya seputih batu giyok. Dia mengenakan kerudung merah transparan, menyebabkan puncak kembarnya yang seputih salju dan bangga menjadi samar-samar terlihat. Tidak heran mengapa kultivasinya begitu tinggi. Itu dia, kecantikan peringkat ketiga dari pavilion kecantikan tertinggi. Apakah kamu tahu tempat apa ini? Anda berani berlarian seperti ini? Seseorang mungkin mati. Mata menawan Sue Wu dengan sungguh-sungguh menatap Feng Feiyun, tapi itu tidak bisa menyembunyikan daya pikatnya. Bab 234. Mengapa kamu di sini? Feng Feiyun bertanya sambil tersenyum. Sue Wu memelototinya dan menariknya keluar rumah menuju istana di halaman depan. Tentu saja aku di sini untuk menemukanmu. Semua orang ada di sini, hanya kamu yang hilang. Lalu bagaimana kau tahu aku ada di sini? Feng Feiyun masih tersenyum. Suara ramai orang datang dari depan. Mereka berada tepat di luar istana. Sue Wu tiba-tiba berhenti dan dengan marah berkata, kamu sangat berani. Jadi tentu saja kamu berani pergi ke manapun. Dengan rasa ingin tahu umu yang besar, akan aneh jika kamu tidak masuk lebih dalam ke Genius Mansion. Setelah keluar dari bawah tanah, Feng Feiyun merasa segar dan menggoda, karena kamu sangat mengkhawatirkan keselamatanku. Mungkinkah kamu ingin menikah denganku? Tubuh Sue Wu memancarkan aroma yang memikat. Jari-jarinya yang indah menutupi mulutnya saat payudaranya yang memikat bergetar dengan lembut. Dia kemudian dengan menawan tersenyum, muda Nobel Feng benar-benar pelupa. Apakah kamu lupa kata-kata tuanku? Selama kamu bisa mencapai lantai tujuh menara tak terukur, aku akan menjadi milikmu. Feng Feiyun sedikit terkejut. Haha, bangsawan muda Feng sekarang adalah keturunan Raja Ilahi. Di masa depan, Anda bahkan mungkin mewarisi gelar Raja Ilahi. Jika saya bisa menikahi bangsawan muda Feng sebagai selir, maka itu akan menjadi kekayaan saya dari kerja keras selama beberapa masa. Sue Wu menari dengan anggun seperti kupu-kupu dengan kerudung merah berkibar di wajahnya. Dia benar-benar feme fatale. Dia sengaja mencoba mengobarkan api jahat di tubuh Feng Feiyun. Feng Feiyun berdiri di sana saat darah iblis di tubuhnya mulai sedikit bergerak. Ada nyala api yang membakar di bawah perut bagian bawahnya. Pikirannya agak bingung seolah-olah dia melihat kecantikan tertinggi melepas pakaiannya dan berbaring di bawahnya. Feng Feiyun sangat ingin membawa Sue Wu ke tempat tidur dan merawatnya. Sue Wu juga memperhatikan bahwa mata Feng Feiyun agak aneh saat ini. Mereka agak telanjang, jadi dia dengan cepat menarik sikapnya yang menggoda. Dia takut darah iblis di tubuh Feng Feiyun akan terbangun. Bahkan jika dia ingin menawarkan dirinya, sekarang bukan waktunya. Heh, ayo pergi. Hadiah misterius guru ada di sini, menunggu Anda, Tuan, untuk menerimanya. Sue Wu tersenyum dan memimpin jalan ke istana. Feng Feiyun menekan darah iblisnya yang gelisah dan menarik nafas dalam-dalam. Dia menatap punggung Sue Wu dan mengutuk, benar-benar seorang penyihir yang ingin mengambil nyawa orang. Dia hampir jatuh ke tangannya. Ini adalah gadis alam Heavenly Fate yang telah berbaur di dunia fana. Dia sangat cerdas dan cantik, jadi bagaimana dia bisa memberikan dirinya kepada Feng Feiyun dengan begitu mudah. Sebaiknya jangan terlibat dengan wanita seperti ini. Di dalam istana, mayat berdarah di tanah sudah dibersihkan oleh seseorang. Bahkan ada lantai batu giyok emas yang mengalir dengan cahaya yang mengilap. Para jenius itu masih ada, dan tidak ada satupun yang tersisa. Putra tertua Markis Harimau Surgawi dan Pangeran Ketiga Dasi datang untuk menyambutnya dari jauh. Kakak Feng, kamu akhirnya kembali. Kupikir kamu pergi bersenang-senang dengan seorang gadis cantik, haha. Putra tertua jelas tahu bahwa Feng Feiyun pergi ke Genius Mansion, tetapi dia tetap mengatakan ini. Jelas bahwa dia ingin melindungi Feng Feiyun. Haha, aku ingin tahu gadis mana yang sangat beruntung. Pangeran Ketiga juga tertawa tiga kali sebelum menarik Feng Feiyun kembali ke tempat duduknya. Setelah duduk, Feng Feiyun berbisik, apakah guru misterius itu sudah datang? Putra tertua menunjuk ke atas istana. Feng Feiyun menoleh dan melihat ada tirai giyok merah di bagian atas istana yang menghalangi pandangan semua orang. Siapa yang tahu apa yang ada di balik tirai? Saat ini, Sue Wu sedang berdiri di sisi kanan tirai dengan senyuman di wajahnya. Senyumnya menjadi lebih indah saat melihat Feng Feiyun. Seolah-olah dia telah mencuri jiwa banyak orang jenius di sini. Jika mereka bisa menghabiskan malam bersamanya, mereka rela kehilangan sepuluh tahun hidup mereka. Di sisi kiri tirai giyok berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam. Dia seperti hantu, dan siapapun yang dilirik olehnya akan tanpa sadar mundur selangkah. Seolah-olah mereka ditatap oleh makhluk beracun. Sue Wu tersenyum dan berkata, Tuan mengadakan perjamuan ini untuk merayakan Yang Noble Feng menjadi penerus Raja Ilahi. Malam ini, Yang Noble Feng akan menjadi Tuan Rumah Jenius. Seseorang bertanya, kapan tuannya akan tiba? Ini adalah pertanyaan yang membuat semua orang penasaran. Mata Phoenix Sue Wu menyipit saat dia tersenyum pada orang itu. Ini menyebabkan orang tersebut merasa pusing. Dia tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya dan menggunakan lengan bajunya untuk menyeka darah dari hidungnya. Haha! Sue Wu tersenyum dan berkata, Tuan memiliki masalah yang sangat penting untuk diurus hari ini sehingga dia tidak bisa datang ke mansion. Namun, hadiahnya untuk Yang Noble Feng telah tiba. Karunia Tuan Misterius itu tidak boleh sederhana. Feng Fei Yun cukup penasaran dan bertanya, Mungkinkah itu harta roh? Sue Wu tersenyum dan berkata, Meskipun harta roh langka, itu adalah sekte besar yang melindungi harta. Namun, itu tidak unik. Unik, mungkinkah obat roh berumur seribu tahun? Putra tertua dari Tiger Markis terkejut. Sue Wu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, Yang Noble Feng adalah penerus Raja Ilahi. Di masa depan, tidak akan sulit bagimu untuk mendapatkan obat roh berumur seribu tahun. Tentu saja, Tuan-nya tidak akan, aku tidak bisa memberimu hadiah seperti itu. Keingin tahuan semua orang terusik. Jika harta roh dan obat roh tidak cukup tinggi, lalu apa yang cukup tinggi? Feng Fei Yun sedikit melirik tirai merah dan menyeringai, Tuan tidak akan benar-benar memberikanmu kepadaku, kan? Haha, saya sangat berharap demikian, Tetapi Tuan telah menyiapkan hadiah yang lebih baik dari saya. Sue Wu secara misterius tersenyum dan dengan lembut bertepuk tangan tiga kali. Tepuk, tepuk, tepuk. Gadis kecil ini memiliki lagu sitar untukmu. Akankah bangsawan muda Feng mau mendengarkan? Suara seindah langit datang dari balik tirai merah. Seolah-olah suaranya terbuat dari batu giok dan lidahnya terbuat dari sutra renyah. Itu dipenuhi dengan persona yang elegan. Suaranya sangat rendah, tetapi sangat indah sehingga menarik hati Sanubari seseorang. Dia lembut dan menyedihkan dengan sedikit kesedihan. Kesedihan ini segera menyebar ke udara dan menyebar kepikiran semua orang yang hadir. Semua orang menjadi sedih bersamanya. Beberapa tidak bisa membantu tetapi meneteskan air mata. Siapa yang tahu apa yang membuat mereka sedih? Dalam sekejap, seluruh istana menjadi sunyi. Banyak orang bahkan menahan nafas. Bagaimana mungkin ada suara yang begitu lembut dan indah di dunia ini? Hanya dengan mendengar suara ini, orang bisa membayangkan betapa lembut dan menyedihkannya kecantikan ini. Itu membuat seseorang ingin melindunginya, melindunginya, dan mencintainya. Aku mendengarkan, Feng Feiyun juga tergerak. Dia menyalurkan Heavenly Phoenix gazenya untuk melihat melalui tirai merah untuk melihat wanita seperti apa yang ada di dalam untuk dapat memiliki suara yang begitu indah. Namun, ada penghalang tak terlihat yang menghalangi pandangannya. Dia hanya bisa melihat sosok anggun yang benar-benar cantik hingga ekstrim. Sitar mulai dimainkan, dan seolah-olah musik surgawi memasuki telinga. Di selatan, ada pohon yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Di Han, ada wanita pengembara yang tidak bisa dikejar. Han sangat luas, tidak terpikirkan. Jiang itu abadi, tidak terpikirkan. Mengangkat kayu bakar yang salah, kata-kata seseorang memotong cuh, putranya kembali, kata-kata seseorang memurnikan kudanya. Sitar itu seperti melodi abadi yang turun ke dunia fana, dan suaranya bahkan lebih indah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya. Tiba-tiba, istana dipenuhi kupu-kupu. Kupu-kupu berwarna-warni tertarik oleh suaranya dan berkibar di udara, bola bali antara jendela dan balok atap. Ada hawa dingin di udara, dan kepingan salju putih lahir dari udara tipis. Mereka terbang ke bawah, mengambang di atas ubin kaca dan sayap kupu-kupu. Lagu ini menyebabkan salju musim gugur turun. Lampu yang tak terhitung jumlahnya terbang di salju, mengubah seluruh Genius Mansion menjadi surga abadi. Di masa lalu, saya telah pergi, pohon willow itu lembut. Hari ini, kupikir-pikir, hujan dan salju turun. Lagu itu berbelok tajam dan menjadi lebih sedih. Guzeng juga menjadi lebih sedih. Seluruh aola tiba-tiba menjadi suram. Emosi semua orang ditarik oleh lagu itu. Beberapa orang mulai menangis lagi dan terus menyeka air mata di pipi mereka dengan lengan baju. Akhirnya, sitar berhenti dan digantikan oleh isak tangis wanita itu. Akhir dari musik sitar tampaknya telah menghancurkan hati sanubari semua orang. Banyak orang merasa seolah-olah organ mereka dipotong-potong dan tidak bisa menahan tangis. Lebih dari separuh Genius juga menangis setelah mendengar tangisan wanita itu. Bahkan putra sulung Markis Harimau dan Pangeran Ketiga Dasi, yang keduanya memiliki kultivasi yang hebat, menangis tanpa mereka sadari. Feng Feiyun perlahan menghela nafas dan berkata, lagu sitar ini adalah lagu abadi yang paling indah dan mengharukan yang pernah saya dengar. Tuan, hadiah ini memang unik. Hanya lagu ini saja yang lebih berharga daripada harta roh atau obat roh apapun. Suara indah wanita itu terdengar dari balik tirai merah, Feng bangsawan muda, ini adalah kesalahpahaman. Lagu ini hanya untuk menghiburmu, tetapi Hongyan mau tidak mau memikirkan beberapa peristiwa masa lalu. Momen kesedihan datang dari hatiku dan membuat semua orang sedih juga. Lalu apa hadiah guru? Feng Feiyun bertanya. Itu memang Hongyan. Setelah malam ini, Hongyan akan menjadi milik yang Nobel Feng. Dia membawa sitar kayu ungu dan membuka tirai merah. Dia berjalan keluar dari dalam dengan sitar merah di tangan. Dia mengenakan gaun sifon putih tipis yang tidak ternoda oleh setitik debu. Sosoknya ramping dan lembut, seperti kabut di pagi hari atau asap dunia abadi. Dia memberikan temperamen dunia lain. Rambut hitamnya seperti air terjun, hitam dan berkilau. Itu diikat dalam sanggul peri dengan jepit rambut giyok putih sederhana. Ada dua anting berbentuk bintang kecil yang tergantung di telinganya yang seperti batu giyok. Guncangan lembut akan menciptakan suara lonceng angin. Dia mengenakan kerudung tipis di wajahnya, menutupi penampilannya yang menakjubkan. Namun, sosok dan temperamennya saja sudah cukup untuk mengalahkan semua wanita lain di dunia dalam sekejap. Usia 16 tahun, tubuh wanita cantik selembut sutra. Senyumnya cukup untuk menjatuhkan dunia. Seseorang tidak bisa membantu tetapi menulis puisi. Saya pikir saya telah melihat wanita tercantuk di dunia ini, tetapi mengapa saya merasa bahwa semuanya digabungkan bahkan tidak sebanding dengan salah satu jari nona Hongyan. Seorang pakar top dari generasi muda berkata, ini sama sekali bukan pujian, itu datang dari lubuk hatinya. Kerudung yang menutupi wajahnya tidak bisa menyembunyikan kecantikannya yang luar biasa. Dia dengan anggun berjalan di depan Feng Feiyun dan membungkuh sebelum berbicara dengan suara lembut dan jelas, Hongyan menyapai yang Nobel Feng. Bab 235 Namong Hongyan adalah kecantikan nomor satu di pavilion kecantikan tertinggi. Plakat ini digantung di depan pavilion selama tiga tahun tanpa ada yang bisa menggoyahkannya. Di Firebacon City, orang mengatakan bahwa jika seseorang dapat melihat Namong Hongyan, mereka akan mati tanpa penyesalan. Saat ini, Feng Feiyun melihatnya. Meskipun dia adalah seorang pelacur, Feng Feiyun tidak melihat sedikitpun kekasaran pada dirinya. Sebaliknya, ada aura transcendent yang membuat orang lain terpesona. Nona Hongyan adalah kecantikan tiada taraf dengan sitar yang indah, lagu yang indah, dan orang yang bahkan lebih cantik. Feng Feiyun merasa bahwa dia menghujat dewa setelah melihatnya bersujud di depannya. Hongyan terima kasih muda Nobel Feng. Dia dengan lembut berkata, kemudian, dia memeluk sitarnya dan perlahan berdiri untuk duduk di sebelah Feng Feiyun. Dia setenang anggrek di lembah kosong. Semua orang merasa bahwa ini tidak nyata. Keindahan seperti itu diberikan kepada Feng Feiyun oleh Tuan Misterius. Ini seratus kali lebih berharga daripada harta karun roh atau bahkan obat roh. Banyak orang yang secara sadar mundur selangkah seolah-olah mereka takut terlalu dekat akan menjadi bentuk penistaan U200B-U200B terhadapnya. Suara mendesing. Sinar putih terbang melintasi langit malam. Seorang sarjana berjubah ilmiah mendarat di Genius Mansion. Ini adalah jenius nomor satu dari pagoda, Scholar Heaven Calculating. Seolah-olah tidak ada di dunia ini yang bisa lolos dari matanya. Dia memegang gulungan batu giyok di satu tangan dan sikat perunggu di tangan lainnya saat dia berjalan ke istana. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap Namong Hongyan. Dia menghela nafas tiga kali sebelum berseru, bagus, tiga kali. Kecantikan nomor satu di dunia, Namong Hongyan. Sarjana itu mengucapkan satu kalimat. Meskipun kata-kata ini sederhana, kata-kata ini menggemparkan dunia karena berasal dari seorang sarjana. Bisa dibayangkan bagaimana kata-kata ini akan menyebar ke seluruh dunia dalam beberapa hari ke depan. Namong Hongyan adalah kecantikan nomor satu baru di dunia. Meski cendikiawan itu hanya melihat separuh tubuhnya dan bahkan wajahnya tertutup cadar putih, tidak ada yang meragukan kewibawaan perkataannya. Scholar Heaven Calculating memegang sikat perunggu dan menuliskan empat kata pada gulungan giyok, Hongyan, tempat pertama dalam daftar kecantikan surgawi. Setelah menuliskan namanya di daftar, cendikiawan itu mengendarai awan dan menghilang di malam hari. Semua orang memandang Feng Feiyun dengan iri. Karena Tuan Misterius telah memberikan Hongyan kepadanya, maka mulai sekarang, wanita tercantuk di dunia adalah miliknya. Tentu saja, ada juga orang yang menampakkan keserakahan dan kecemburuan, tapi mereka hanya bisa menahannya untuk saat ini. Lagi pula, jika ada yang berani mencuri kecantikan nomor satu di depan umum, itu akan menjadi provokasi publik terhadap Feng Feiyun dan Gad King. Feng Feiyun merasakan beberapa niat membunuh dan hanya bisa tersenyum pahit di benaknya. Dia tidak tahu apakah kecantikan nomor satu di dunia itu adalah berkah atau kutukan. Tampaknya dalam waktu dekat, lebih banyak niat membunuh akan datang. Dari awal hingga akhir, Hongyan diam-diam duduk di sana dengan mata berkabut seolah dia mengkhawatirkan sesuatu. Ekspresinya membawa sedikit kesedihan dan kelembutan, menyebabkan banyak orang meratap. Pasti Tuan Misterius yang memberikannya pada Feng Feiyun untuk membuatnya sedih dan patah hati. Banyak orang memiliki pemikiran ini saat mereka memandang Feng Feiyun dengan tatapan yang semakin bermusuhan. Orang-orang ini awalnya tidak memiliki keluhan dengan Feng Feiyun, tetapi sekarang, mereka semua tampaknya memiliki dendam yang mendalam terhadap Feng Feiyun. Mereka tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabiknya menjadi ribuan keping dan menggiling tulangnya menjadi abu sebelum membiarkan masalah ini berlalu. Feng Feiyun secara alami memperhatikan suasana yang buruk. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia pasti akan dipukuli oleh orang banyak, jadi setelah tiga putaran minum, dia menemukan kesempatan untuk pergi. Kereta yang tampak kuno sudah menunggu di luar. Kereta ini terbuat dari emas murni dan bertatahkan batu roh. Menarik kereta adalah tiga burung aneh berumur 400 tahun. Sayap mereka panjangnya 7 atau 8 meter, dan bulu mereka bersinar dengan cahaya kemasan. Muda Feng mulia, lewat sini. Sue Wu duduk di gerbong dan memanggil Feng Feiyun dari jauh. Sosok tampan Feng Feiyun berjalan di depan dengan langkah besar. Gaun putih Hongyan tidak ternoda oleh debu saat dia memeluk sitarnya. Dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut mengikuti di belakangnya. Sue Wu, apa yang kamu lakukan? Feng Feiyun berjalan mendekat. Sue Wu melompat turun dari gerbong dan berbicara dengan nada memohon, Tentu saja aku di sini untuk memberimu gerbong. Nobel Feng Muda, adikku telah kesepian sejak usia muda dengan kehidupan yang menyedihkan. Tolong perlakukan dia dengan baik. Hongyan dan Sue Wu sama-sama gadis dari pavilion kecantikan tertinggi. Hongyan menduduki peringkat pertama sementara Sue Wu menduduki peringkat ketiga, jadi Sue Wu secara alami memanggil kakak perempuan Hongyan. Ekspresi Feng Feiyun menjadi serius saat dia berkata, Saya hanya menganggap nona Hongyan sebagai orang kepercayaan saya, saya tidak akan memperlakukannya sebagai pelayan. Kalau begitu aku bisa tenang. Sue Wu dengan enggan mengucapkan selamat tinggal pada Hongyan dengan air mata berlinang. Jika bukan karena tekanan dari Master Misterius, mereka tidak akan begitu saja diberikan seperti barang. Feng Feiyun dan Hongyan menaiki gerbong dan membawanya pergi. Tiga binatang emas itu melebarkan sayapnya dan menarik kereta. Itu berubah menjadi sinar keemasan dan terbang menuju pegunungan pagoda. Bagian dalam gerbong agak sepi. Setelah memasuki gerbong, Feng Feiyun duduk dalam posisi meditasi dan menenangkan pikirannya. Sebuah cahaya mengalir di sekitar kulitnya dan terus menyerang tiga luka di lehernya. Luka ini disebabkan oleh monster misterius di bawah tanah. Gas beracun memasuki tubuhnya dan tidak bisa dipaksa keluar. Hingga saat ini, Feng Feiyun akhirnya mulai memurnikan racun di tubuhnya. Hongyan diam-diam duduk di sudut gerbong di atas karpet bulu rubah merah. Tangannya yang tanpa celah dengan lembut memeluk sitarnya sambil menatap Feng Feiyun dengan penuh rasa ingin tahu. Dia ingin lebih dekat beberapa kali, tetapi dia selalu mundur. Pada akhirnya, dia hanya bisa bertanya dengan lembut dengan sedikit perhatian, apakah kamu diracuni? Wajah Feng Feiyun menjadi lebih pucat. Luka di lehernya tidak bisa sembuh. Racun itu sepertinya telah menyatu ke dalam darahnya, jadi dia tidak bisa memperbaikinya. Ini adalah pertama kalinya hal seperti ini terjadi. Fisik Phoenix abadi sangat kuat, namun tidak bisa memurnikan racunnya. Monster apa itu? Bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Feng Feiyun perlahan membuka matanya dan menatap pergelangan tangan Hongyan. Di pergelangan tangannya yang seperti batu giyok, ada juga gelang segel darah. Sepertinya dia juga berada di bawah kendali master misterius itu. Aku memang diracuni, karena mereka berada di perahu yang sama, tidak perlu menyembunyikannya. Selain itu, Feng Feiyun dapat melihat bahwa auranya lemah. Jelas bahwa dia tidak memiliki kultivasi apapun, jadi dia bukanlah ancaman baginya. Aku punya pil detoksifikasi tingkat ketiga, mungkin bisa membantumu sembuh. Hongyan meletakkan sitarnya dan perlahan mengeluarkan botol batu giyok kecil, menyerahkannya kepada Feng Feiyun. Namun, Feng Feiyun tidak menerimanya. Nilai pil detoksifikasi peringkat ketiga luar biasa, itu bahkan bisa dianggap sebagai obat ilahi untuk detoksifikasi. Bagaimana dia bisa menerima barang yang begitu berharga? Mata Hongyan dipenuhi dengan kesedihan saat dia buru-buru menjelaskan, pil detoksifikasi tingkat ketiga ini diberikan kepadaku oleh seorang alkemis peringkat enam. Sekarang aku milik Tuan Muda, pil detoksifikasi ini secara alami milik Tuan Muda. Feng Feiyun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Hongyan, kita bisa berteman. Kamu tidak harus terlalu picik. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, jika kamu ingin pergi, aku pasti tidak akan menghentikanmu. Feng Feiyun tidak menerima pil detoksifikasi. Sekali lagi, dia mulai menggunakan immortal phoenix fisik untuk perlahan memurnikan racun dalam darahnya. Baginya, ini mungkin kesempatan bagus untuk mengolah fisik phoenix abadi. Mungkin dia bisa menggunakan ancaman racun untuk menerobos ke langkah keempat pemurnian darah dan kembali ke keadaan semula. Pergi, bahkan jika aku pergi, kemana aku bisa pergi. Mata Hongyan berkabut saat dia dengan pahit menggelengkan kepalanya, metode guru menantang surga. Tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. Hongyan terlalu mempesona, setiap kata dan tindakannya begitu memesona. Emosinya dapat memengaruhi semua orang di sekitarnya. Karena dia, mereka sedih karena dia, karena dia, karena dia, karena dia, karena dia, karena dia. Kamu pernah melihat guru misterius itu? Feng Feiyun juga terpengaruh oleh emosinya, dan hatinya terasa sedikit tertahan. Perasaan seperti ini membuat Feng Feiyun sedikit takut. Untungnya, dia adalah gadis yang baik dan lembut. Kalau tidak, kecantikannya sudah cukup untuk membawa kekacauan ke dunia. Hampir tidak ada pria yang bisa menolak kecantikannya. Hongyan menganggup dan berkata dengan sedikit ketakutan, dia hanyalah iblis. Siapa dia? Feng Feiyun buru-buru bertanya. Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu dia sudah sangat tua, rambutnya putih, dan tubuhnya layu seperti pohon tua. Tubuh halus Hongyan sedikit bergetar. Guru misterius itu bukanlah jenis teror yang normal. Bisakah kamu menggambar seperti apa dia? Feng Feiyun tidak memiliki kesan yang baik tentang guru misterius itu. Dia merasa bahwa guru misterius itu pasti orang yang hebat. Jika dia mengembalikan potretnya ke Divine King, dia mungkin bisa meminta Divine King untuk melenyapkan guru misterius itu. Selama dia bisa membunuh tuannya, gelang segel darah tidak lagi bisa mengendalikannya. Hongyan menggelengkan kepalanya saat air mata mengalir di matanya yang indah. Aku hanya melihatnya sekilas. Auranya terlalu kuat, dan itu bukan sesuatu yang bisa digambar dengan kuas. Tapi, jika aku bisa melihatnya lagi, aku pasti bisa mengenalinya. Feng Feiyun menatap dekat Hongyan. Dia memiliki ekspresi sedih saat air mata mengalir di wajahnya. Nona Hongyan, sepertinya Anda sedang memikirkan sesuatu. Feng Feiyun sekali lagi dipengaruhi oleh emosinya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, dia masih tidak bisa menahan nafas bersamanya. Perasaan ini tidak baik. Aku ingin, aku ingin membunuhnya, tapi aku tidak berani. Bisakah kamu membantuku? Hongyan dengan menyedihkan menatap Feng Feiyun. Matanya yang indah sangat menyedihkan. Selama itu laki-laki, tidak ada seorangpun di dunia ini yang bisa menolaknya. Feng Feiyun juga seorang pria. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya, mengapa kamu ingin membunuhnya? Dia membawa adikku pergi dan menjualnya ke Beauty Smile Pavilion. Dia setan, setan. Jari Hongyan mencubit sudut pakaiannya, suaranya bergetar saat dia bergumam. Bab 236. Seorang pria yang menolak seorang wanita jelas bukan pria yang baik, baik di tempat tidur atau dalam keputus asaan. Apalagi itu di depan wanita tercantuk di dunia. Meskipun Feng Feiyun agak takut pada wanita, dia pasti pria yang baik. Paling tidak, inilah yang dia pikirkan. Sebenarnya Tuan Misterius itu adalah musuh kita bersama. Bahkan jika kamu tidak memohon padaku, cepat atau lambat aku akan mengakhiri hubungan dengannya. Setelah mengatakan ini, Feng Feiyun mulai berkultifasi lagi. Dia menggunakan immortal phoenix fisik untuk menekan racun di tubuhnya dan memadatkan darahnya untuk menerobos. Mata Hongyan dipenuhi dengan rasa syukur saat butir-butir air mata mengalir di pipinya. Dia tampak seperti bunga yang lembut di tengah hujan. Ketiga burung aneh itu menarik kereta melintasi langit seperti kereta makhluk abadi yang terbang melintasi pegunungan menuju menara bela diri. Ledakan. Tinggi di langit, di antara awan, bayangan pedang emas besar menebas dari langit, seperti tirai air yang turun dari sembilan langit. Feng Feiyun tiba-tiba membuka matanya dan terbang keluar dari kereta. Dia mengangkat pedang batunya dan juga melepaskan tebasan di langit untuk menghancurkan bayangan pedang yang tak terbatas. Dampak gaya ini menyebabkan kereta yang terbang di udara tiba-tiba tenggelam. Bahkan ketiga burung itu mengeluarkan tangisan sedih saat bulu-bulu dalam jumlah besar terguncang dari tubuh mereka. Siapa yang menghalangi jalan? Feng Feiyun berdiri di atas gerbong dengan golok batu di tangannya. Perawakannya mengesankan saat dia menatap langit yang gelap. Dua sosok terbang keluar dari awan hitam dengan pedang terbang mereka. Mereka adalah Bei Ming Tang dan Dong Fang Mu. Feng Feiyun, kamu hanya seorang murid terlantar dari klanmu dengan status rendah seperti semut. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi wanita tercantuk di dunia? Bei Ming Tang berdiri di atas pedang kuno sambil mengenakan baju besi es mendalam utara saat dia berbicara dengan aura pembunuh yang menindas. Wanita tercantuk di dunia didambakan oleh semua orang, tapi sekarang, dia telah jatuh ke tangan Feng Feiyun dan menjadi wanitanya. Secara alami, tidak ada yang akan menerima ini. Ini bahkan lebih tak tertahankan daripada menjadi murid Raja Ilahi. Semua keuntungan diambil oleh Feng Feiyun. Secara alami, akan ada orang yang tidak membiarkannya dengan mudah. Feng Feiyun mengistirahatkan pedang batu putih di bahunya dan tertawa sembarangan, haha, aku tidak memiliki kualifikasi, tapi apakah menurutmu pecundang sepertimu memiliki kualifikasi? Bei Ming Tang hanya berani memblokir jalan karena dia mendapat dukungan Dongfangmu. Jika tidak, bahkan jika dia sepuluh kali lebih berani, dia tetap tidak berani melawan Feng Feiyun. Feng Feiyun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena kamu mendapat dukungan Raja Ilahi, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Bahkan Raja Ilahi tidak dapat melindungimu setelah memprovokasi empat klan besar kami. Bei Ming Tang dengan marah menegur. Apakah begitu? Kau lah yang menyebabkan masalah dari awal hingga akhir, bukan. Mata Feiyun menjadi serius saat dia berbicara dengan nada serius. Dongfangmu, yang diam sampai sekarang, tiba-tiba berbicara, Feng Feiyun, aku tidak peduli dengan perseteruan antara kamu dan Bei Ming Tang. Aku hanya ingin melawanmu. Jika kamu kalah, Nona Hong Yan akan menjadi milikku. Jika saya kalah, saya akan berlutut di tanah selama tiga hari sebagai permintaan maaf. Feng Feiyun mengangkat alisnya, berlututlah selama tiga hari. Bagi seorang ahli top, tidak ada yang lebih berharga dari harga diri. Berlutut selama tiga hari sudah cukup untuk menunjukkan kepercayaan dirinya untuk menang. Apakah kamu berani melawanku? Ke-99 meridian di tubuh Dongfangmu dibuka. Energi roh di sekitarnya berkumpul ke arah tubuhnya. Feng Feiyun, di sisi lain, jauh lebih membumi. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak berkelahi. Kamu tidak berani bertarung. Dongfangmu menjadi agresif. Tidak ada untungnya melawanmu, jadi apa gunanya melihatmu berlutut? Feng Feiyun tidak bosan. Jika semua orang ingin melawannya seperti ini, maka dia tidak perlu berkultifasi lagi. Akan ada antrian panjang orang yang datang untuk menantangnya setiap hari. Tangannya akan menjadi lemah dan kakinya akan kram. Jika kamu tidak ingin bertarung, maka aku akan memaksamu. Dongfangmu melayang di langit sambil berdiri di atas pedang emas sepanjang sembilan meter. Dengan tombak hitam di tangan, gambar harimau hitam keluar dari tubuhnya. Itu mengjulang seratus meter dan menempati setengah dari langit. Mata Feng Feiyun menyipit. Dongfangmu terlalu mendominasi. Di luar di langit, seorang penegah hukum mengendarai seekor burung perak terbang dengan baju besi perak dan tombak di tangan. Dia berteriak, pertempuran dilarang di wilayah pagoda. Feng Feiyun mengungkapkan senyuman. Untung ada penegah hukum di sini. Itu akan menyelamatkannya dari masalah membuang-buang energi. Enyahlah. Dongfangmu melemparkan tombak hitamnya langsung ke arah penegah hukum. Itu menembus burung peraknya, menyebabkan darah menodai tombaknya. Seorang penegah hukum kecil berani mengendalikan seorang murid dari empat klan besar. Kamu mencari kematian. Dongfangmu dengan berani menyerang dengan tombaknya. Tombak itu menghancurkan baju besi perak penegah hukum dan menghempaskannya. Penegah hukum dibentuk oleh murid pagoda yang paling menonjol, tetapi Dongfangmu bahkan lebih kuat. Dia menduduki peringkat ke-92 di daftar ratusan pagoda. Satu gerakan sudah cukup untuk melukai penegah hukum ini dan membuatnya menabrak gunung. Sungguh luar biasa, dia justru berani menyerang anggota penegah hukum. Feng Feiyun sedikit terkesan dengan keberaniannya, tapi itu terlalu berlebihan. Feng Feiyun, hari ini, aku akan menusuk tubuhmu dengan tombakku untuk membuktikan bahwa kamu tidak layak menjadi keturunan Raja Ilahi, dan kamu pasti tidak layak untuk kecantikan nomor satu di dunia. Sepertinya Dongfangmu serius kali ini. Tidak ada yang bisa menghentikan keinginannya. Di satu sisi, itu karena dia adalah murid dari empat klan besar dengan status tinggi. Tidak ada yang bisa menghukumnya. Di sisi lain, itu karena dia terinspirasi oleh kecantikan Namong Hongyan. Seorang pria yang meringkup di hadapan kecantikan hanya akan dipandang rendah olehnya. Layak atau tidak, bukan kamu yang memutuskan. Energi darah dalam tubuh Feng Feiyun juga terstimulasi. Lawan telah memprovokasi dia sejauh ini, jadi jika dia masih tidak menerima tantangan, bukankah dia akan dipandang rendah? Dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan dan melompat setinggi seratus kaki ke langit. Tubuhnya melengkung dan menebas. Seekor naga putih terbang keluar dari ujung pedangnya. Tebasan pertama Raja Naga Naga putih memamerkan tarinya dan mengayunkan cakarnya saat terbang keluar, langsung bertabrakan dengan tombak hitam yang masuk. Keduanya bergetar hebat. Gelombang energi putih dan gelombang energi hitam saling terkait, memenuhi dunia. Meskipun Dongfangmu mendominasi, dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Setelah mencapai pencapaian besar Gadbes, dia telah mengembangkan 99 meridian di tubuhnya. Gemuruh. Feng Feiyun mengayunkan pedangnya. Bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bilahnya. Raungan naga yang dalam bergema di langit dan berkumpul menjadi semburan naga. Dongfangmu juga menggunakan teknik teratas dari klan Yin Go. Tombak hitam di tangannya berubah menjadi pilar hitam yang menyapu segala arah dan menghancurkan energi pedang bayangan naga. Pertempuran ini sangat menakutkan. Gelombang kejut saja sudah cukup untuk mengubah pohon setebal ember menjadi bubuk. Di bawah sinar rembulan, Namong Hongyan keluar dari gerbongnya. Gaunnya seputih salju, tapi tubuhnya bahkan lebih putih dari pakaiannya. Dia menatap dua pertempuran di pegunungan yang jauh dengan ekspresi santai seperti peri naik kereta di langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua siluet melintas dengan cepat di atas pegunungan. Setelah jeda, mereka muncul di atas puncak gunung lainnya. Akhirnya, mereka berdua berdiri di atas kedua puncak itu dan memandangi pertempuran yang luar biasa di kejauhan. Itu benar-benar seni sabre Raja Naga. Mu tantian tersenyum. Putra Iblis itu mengolah seni pedang Raja Naga. Sepertinya Raja Ilahi benar-benar melatihnya untuk menjadi Raja Ilahi berikutnya. Maaf Putri Luofu tidak bisa duduk diam. Mu Yuedi tersenyum. Mu tantian adalah seorang pria dan Mu Yuedi adalah seorang wanita. Keduanya jenius dalam seratus teratas dari daftar ratusan pagoda. Mereka menerima berita bahwa Feng Feiyun sedang mengembangkan seni sabre Raja Naga, jadi mereka keluar dari sesi kultivasi mereka yang terisolasi. Murid-murid Raja Ilahi yang mengolah seni pedang dan mereka yang tidak adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Bukan hanya mereka, banyak orang dalam daftar keluar karena masalah ini. Mereka pasti akan datang mencari Feng Feiyun dalam waktu dekat. Yang pertama bergerak adalah Dongfang Mu, peringkat ke-92 di daftar ratusan pagoda. Aku ingin tahu apakah dia telah mengembangkan energi lurus Danau Naga Klan Yin Go ke tingkat kelima. Mu Yuedi menatap langit dengan tatapan dingin. Aku benar-benar berharap Feng Feiyun tidak akan kalah darinya. Pengganti Raja Ilahi terlalu mengecewakan. Mu tantian tersenyum. Gemuruh. Langit malam tidak tenang. Gelombang energi roh melonjak ke depan seperti gelombang pasang. Kereta Naga 8 langkah melaju ke depan dengan 8 pembudidaya pangkalan Dewa Pencapaian Besar sebagai pelindungnya. Ini adalah kereta pribadi Putri Luofu. Di luar 8 ahli basis Dewa Pencapaian Besar, Si Yelai, yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar ratusan pagoda, juga ikut. Mu tantian dan Mu Yuedi saling memandang sebelum membungku pada saat yang sama dan dengan hormat berkata, Selamat datang, Putri Luofu. Mereka sudah menduga bahwa Sang Putri akan kembali. Lagipula, jika Feng Feiyun benar-benar mengolah seni Sabre Raja Naga, maka dia pasti akan berhubungan dengan keluarga Kekaisaran di masa depan. Sebagai Sang Putri, akan aneh jika dia tidak muncul di acara semegah itu. Itu benar-benar seni Sabre Raja Naga. Suara Putri Luofu datang dari kereta. Setelah merenung sejenak, dia berkata, kalian berdua, berdiri. Mu Tantian dan Mu Yuedi akhirnya berdiri tegak. Mu Yuedi dengan cemas bertanya, Yang Mulia, bukankah masalah malam ini terlalu besar? Lagipula, ini adalah wilayah pagoda di mana pertempuran dilarang. Jika senior dari pagoda menyelidiki, maka tidak ada yang akan mampu menanggung konsekuensinya. Tidak apa-apa, saya sudah memberitahu Nalan Wu Shuang tentang tim penegakan. Mereka tidak akan datang ke sini malam ini dan akan mengambil jalan memutar untuk menghindari area ini. Sang Putri sedikit mengerutkan alisnya, mengapa Dong Fangmu keluar lebih dulu? Mu Tantian tersenyum dan berkata, jika Yang Mulia mengatakan demikian, maka dia hanya bisa pergi dengan patuh. Tidak perlu, aku hanya ingin melihat tingkat apa Feng Feiyun telah mengembangkan seni Sabre Raja Naga. Apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi penerus Raja Ilahi? Putri Luofu datang ke sini khusus untuk Feng Feiyun. Dia diam-diam membuat banyak persiapan dan mengundang tujuh atau delapan keajaiban teratas dari seratus daftar teratas. Mu Tantian dan Mu Yuedi adalah dua di antaranya. Mengenai identitas Master Misterius itu, banyak pembaca yang bingung. Mengapa Yang Noble Flawless mengatakan bahwa Tuan Misterius itu adalah seorang wanita sementara Namong Hongyan mengatakan bahwa Tuan Misterius itu adalah seorang lelaki tua? Sebenarnya ini bukanlah kebingungan yang logis. Pembaca yang cermat seharusnya sudah menebak siapa Master Misterius itu. Saya tidak akan mengatakan lebih. Bab 237. Pegunungan ini membentang sejauh puluhan ribu mil. Ada banyak puncak yang menakjubkan dan tanah suci dengan pagoda dewa. Setelah malam tiba, akan selalu ada binatang aneh yang berdiri setinggi seratus meter mengaum di hutan liar. Raja Ilahi berdiri di puncak menara bela diri dan menatap langit yang penuh bintang. Matanya memiliki cahaya ilahi yang tampaknya mampu menembus kehampaan dan melihat daratan luas yang jaraknya puluhan ribu mil jauhnya. Dia mendekati akhir hidupnya, jadi darahnya tidak lagi sepanas saat dia masih muda. Dia ingin mengasingkan diri dan mengolah grendau untuk meninggalkan panggung dunia ini kepada generasi muda. Naga melahap langit yang maha tinggi melindungi hati. Dia menatap jutaan bintang di langit pada bintang-bintang yang berputar ke bawah. Hatinya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, fondasi dinasti tidak dapat dihancurkan. Munculnya naga akan membawa bencana bagi dunia. Harus ada seseorang yang dapat membunuh naga dan menstabilkan negara. Naga melahap langit, kuncinya adalah kapan bintang tertinggi akan muncul. Apakah guru berpikir bahwa Feng Feiyun Zhang Badao juga berdiri di puncak menara bela diri. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, mengapa saya merasa dia agak mirip dengan salah satu naga itu. Zhang Badao mengulurkan jarinya dan menunjuk ke sungai bintang di langit. Ada lebih dari sepuluh bintang besar dalam jangkauan jarinya. Sepuluh atau lebih bintang besar ini semuanya muncul entah dari mana dalam beberapa hari terakhir. Mereka semua mengungkapkan ketajaman mereka dan menunjuk lurus ke tengah istana. Hanya bintang Tai Wei redup yang menjaga istana tengah. Meskipun redup, setelah memancarkan cahayanya, ia akan mampu bersaing dengan matahari dan bulan dan menerangi langit. Raja Ilahi membelai janggutnya dan tersenyum, saya telah bertemu dengan Tuan Menara. Kami telah mendiskusikannya dan memutuskan bahwa Feng Feiyun adalah kandidat terbaik. Mengapa demikian? Zhang Badao tahu bahwa status Tuan Menara tidak biasa, jadi wajar bagi Raja Ilahi untuk mendiskusikan berbagai hal dengannya. Itu karena dia tidak memiliki ambisi, hanya hati Dao. Terlebih lagi, dia tidak ingin menjadi seorang kaisar, tetapi seorang suci yang abadi. Divine King telah meminta Scholar Heaven Calculating untuk menghitung hati Feng Feiyun. Sarjana menggunakan 10 tahun masa hidupnya untuk menghitung hasil ini. Segala sesuatu yang lain masih kosong. Feng Feiyun tampaknya adalah orang yang tak terduga. Ada kekuatan yang tak terlukiskan di dunia ini yang membantunya menyembunyikan jalan takdir. Itu juga karena prediksi ini bahwa Raja Ilahi dapat memberikan teknik Sabre Raja Naga kepada Feng Feiyun tanpa khawatir. Kalau tidak, bagaimana Soverein Heavenly teknik dari keluarga kerajaan bisa diwariskan kepada orang luar dengan begitu mudah. Jadi begitu, Zhang Badao mengerti. Keraguannya terpecahkan dan dia langsung tertawa terbahak-bahak. Dia selalu menjadi orang yang terus terang. Jika ada sesuatu yang ingin dia katakan, dia akan mengatakannya tanpa menahan apapun. Langit berbintang yang luas di atas dipenuhi dengan variabel yang tak terhitung jumlahnya. Gambar langit adalah salah satu gambar langit. Citra surgawi mencerminkan citra duniawi, dan citra duniawi mencerminkan citra manusia. Gambar langit selalu di depan gambar duniawi dan manusia, sehingga mereka yang tahu cara membaca gambar langit akan dapat mengetahui arah dunia agung dan arah dunia kaisar. Tuan, saya khawatir malam ini tidak akan damai. Putri Luofo menyebabkan keributan. Zhang Overlord menatap pegunungan di kejauhan sambil tersenyum dan berkata, haruskah kita ikut campur? Raja Ilahi menggelengkan kepalanya dan berkata, tampaknya banyak orang tahu bahwa Feiyun mengolah teknik pedang Raja Naga. Banyak orang diam-diam membuat persiapan. Anda tidak perlu khawatir tentang Luofo, saya sudah memperkirakan dia akan mengambil tindakan. Zhang Badaw terkejut dan bertanya, apakah putri Luofo tidak ingin Feng Feiyun menjadi penerus gelar Raja Ilahi? Siapapun dengan nama keluarga yang berbeda harus menikah dengan seorang putri untuk menjadi raja. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur. Posisi Divine King tidak dapat diberikan kepada orang luar. Gad King mencibir sebelum melangkah maju. Dia melangkah melewati ruang dan kembali ke lantai 99 Menara Beladiri. Mata Zhang Badaw melebar saat dia menarik nafas dalam-dalam dan bergumam, Ya Tuhan, nikahi seorang putri. Siapa yang berani menikahi seorang putri? Haha, tidak heran mengapa putri Luofo menyebabkan keributan seperti itu. Sulit menjadi kasim, tapi lebih sulit lagi menjadi menantu. Haha. Bintang-bintang di langit ditelan oleh debu dan bebatuan, berubah menjadi awan tebal yang menutupi matahari. Feng Feiyun berdiri di tengah awan dengan kedua tangan memegang pedangnya. Dia terus melepaskan tebasan pertama Raja Naga sambil mencoba memahami niat pedang itu. Kitab suci surgawi seperti seni sabre Raja Naga diciptakan oleh generasi bijak yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga kerajaan. Setelah penelitian dan peningkatan terus-menerus, itu benar-benar mendalam dan kompleks. Meskipun pemahaman Feng Feiyun tentang dao surgawi telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dia masih membutuhkan banyak waktu untuk berlatih dan berlatih. Sebelumnya, Feng Feiyun hanya memiliki 30 persen inti dari tebasan pertama. Namun, dia telah melepaskan tidak kurang dari 300 tebasan dalam pertempuran melawan Dong Fang Mu ini. Setiap tebasan meningkatkan pemahamannya tentang tebasan pertama, dan kekuatannya juga meningkat. Saat ini, dia bisa melepaskan 40 persen dari esensinya. Tebasan pertama Raja Naga adalah tebasan pertama dari seni pedang. Ledakan. Dong Fang Mu memang layak menjadi pangkalan dewa pencapaian besar. Energi roh dalam tubuhnya tidak ada habisnya dan 99 meridiannya memiliki kekuatan untuk melahap dunia. Tombak hitam di tangannya seperti pilar hitam yang bisa menopang langit. Bahkan pedang batu itu bergetar dengan lembut saat ditusuk. Feng Feiyun sedang mencoba memahami seni pedang. Perbedaan terbesar antara sabar dan pedang adalah bahwa pedang terfokus ke samping dengan gerakan yang elegan. Di sisi lain, pedang membutuhkan aura yang mengesankan. Hanya pedang yang mengesankan yang memiliki aura yang mendominasi. Ledakan. Pada saat ini, Feng Feiyun mengambil inisiatif untuk menyerang. Dengan setiap langkah, dia akan melepaskan tebasan berbentuk naga. Akhirnya, auranya menjadi lebih kuat seolah-olah dia telah berubah menjadi naga, mengeluarkan aura yang tak terkalahkan. Pedang batu dikeluarkan dari menara tak terukur, jadi asalnya tidak sederhana. Itu jelas bukan hanya pedang batu. Feng Feiyun telah mempelajari pedang ini sebelumnya dan merasakan aura kuno darinya. Namun, aura ini telah menetap di sungai waktu dan sangat sulit untuk dibangunkan. Dongfangmu menjadi semakin ketakutan saat pertempuran berlangsung. Dia bisa merasakan aura Feng Feiyun menjadi lebih kuat seiring dengan kekuatan seni pedangnya. Langkah demi langkah terus menanjak seolah tak ada habisnya. Dia menggunakanku untuk melatih pedangnya, sungguh tidak masuk akal. Dongfangmu mundur sejauh sembilan ratus kaki dan menciptakan jarak yang jauh antara dia dan Feng Feiyun. Tombak di tangannya seperti naga hitam yang menyerang lagi. Kali ini, itu bahkan lebih ganas. Dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya saat tombak itu mengeluarkan cahaya hitam sepanjang sembilan kaki. Tubuh Feng Feiyun tiba-tiba berhenti. Dia tidak mencoba mengelak dan malah menurunkan pinggangnya. Mengalir dengan cahaya metalik saat dia mencengkeram gagang pedangnya dan menebas udara. Cahaya putih yang mirip dengan sisik naga muncul di bilahnya dan dengan gila terbang ke depan. Wow! Naga putih itu meraung ke langit dengan bentuknya yang sempurna, persis seperti naga sungguhan. Energi pedang ini mengandung 50% esensi tebasan Feng Feiyun, mencapai tingkat materialisasi. Itu langsung menghancurkan tombak hitam di tangan Dongfangmu, mengubahnya menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang seperti bintang pecah. Putri Luofu sedikit terkejut setelah mendengar raungan naga dan meratap, bahkan belum dua bulan dia telah mempelajari 50% tebasan pertama dari seni Sabre Raja Naga. Bagaimana kemampuan pemahamannya bisa begitu menakutkan? Dalam benaknya, orang dengan kemampuan pemahaman yang paling menakutkan adalah putra mahkota kerajaan, Longse-nya. Mereka berbagi ayah yang sama tetapi berbeda ibu. Bakatnya luar biasa sejak usia muda, seperti bulan terang di langit. Dia adalah salah satu dari delapan jenius sejarah agung. Namun, dalam hal kemampuan pemahaman, senya tidak menantang surga seperti Feng Feiyun. Paling tidak, senya tidak mempelajari 50% tebasan pertama hanya dalam dua bulan. Namun, dalam hal fisik, Feng Feiyun jelas satu tingkat lebih lemah dari senya dan setara dengan si Yelai. Feng Feiyun benar-benar mematahkan tombak Dongfang Mu. Kekuatan putra iblis bukan hanya untuk pertunjukan. Mu Tantian duduk di atas batu besar dan terkekeh. Keduanya telah bertukar 732 gerakan. Feng Feiyun adalah pangkalan dewa puncak dengan tujuh niat ilahi. Dongfang Mu adalah pangkalan dewa pencapaian besar dengan 99 meridian. Matamu Yue dicerah dan jernih. Matanya tidak pernah berkedip saat dia membantu semua orang menganalisis data. Dongfang Mu juga seorang jenius yang menentang surga, bagaimana dia bisa begitu lemah. Ya ampun, betapa mengecewakannya. Bajingan, klan Yin Goh sangat menyedihkan. Seorang pria muda dengan rambut acak-acakan duduk di sebelah Mutantian dan hampir membuatnya terguling ke tanah. Mutantian dengan marah berkata, siapa yang berani menyombongkan diri seperti ini? Jika kamu punya nyali, maka pergilah melawan Dongfang Jing Sui. Maka kamu akan tahu apakah klan Yin Goh menyedihkan atau tidak. Uh, pria itu terlalu hebat, aku tidak akan bertengkar dengannya. He he, aku sedikit tertarik pada adiknya. He he, pemuda dengan rambut acak-acakan itu menggosok kedua tangannya. Saat dia tersenyum, wajahnya yang hitam memancarkan kilau seperti batu bara, membuat dua baris giginya bersinar seperti salju. Senyumnya begitu buruk sehingga bisa menakuti pria kekar sampai gemetar. Bajingan, Bijis Hui, kenapa kamu disini ah? Siapa yang membiarkanmu keluar? Mutantian dengan cepat melompat setelah melihat pemuda berwajah hitam di sebelahnya. Dia memeriksa dada dan tasnya untuk melihat apakah ada sesuatu yang hilang. Ia terkenal memiliki tangan dan kaki yang kotor, dan terkenal memiliki tiga tangan. Ehem, tentu saja, hanya seseorang secantik dan semulia putri Luofu yang bisa mengundangku keluar. Kalau tidak, siapa di dunia ini yang bisa mengundang saya? Dia tiba-tiba berteriak, juga. Tolong panggil aku Bining Suai, bukan Bijis Hui. Wajah Ning Suai sehitam dasar pot. Dia tersenyum dengan kilau berminyak, menyebabkan semua orang menggigil. Tiba-tiba, jeritan menyedihkan muncul. Bajingan, aku tahu tidak ada hal baik yang akan terjadi jika bertemu denganmu. Apakah kamu mencuri lonceng permata langitku? Mutantian menggeledah tubuhnya dan menemukan ada sesuatu yang hilang. Tidak, sama sekali tidak. Ning Suai tidak akan mengakuinya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Brengsek, tiga batu roh misterius sejatiku juga hilang, kamu pasti telah mengambilnya. Mutantian ingin menangis dan langsung bergegas menuju pemuda berwajah hitam itu, Bajingan, bukan hanya wajahmu yang hitam, hatimu juga hitam. Kembalikan batu rohku, kembalikan lonceng permata langitku. Tidak, aku benar-benar tidak, ambillah jika kamu tidak percaya padaku. Ning Suai sangat tenang dan mengambil inisiatif untuk membuka tangannya. Termasuk si Yelai, semua jenius top yang hadir merasakan rasa tidak aman ketika mereka melihat adegan ini. Mereka semua menyentuh harta mereka untuk melihat apakah mereka masih ada. Kemudian, mereka menempatkan mereka dekat dengan tubuh mereka. Bab 238. Langit masih sama seperti sebelumnya. Kegelapan malam seperti tirai minyak hitam yang tidak pernah bisa dilebur. Tombak di tangan Dongfangmu hancur, hanya menyisakan ujung tombak di tangannya. Ini adalah harta karun teratas, namun dihancurkan oleh satu tebasan dari Feng Fei Yun dan berubah menjadi potongan-potongan logam. Belum pencapaian besar basis dewa, namun kamu sudah memiliki kekuatan seperti itu. Hati Dongfangmu seberat baja saat dia berdiri di tanah yang penuh retakan. Dia mengendurkan jari-jarinya dan melemparkan tombak yang patah itu ke tanah. Aku hanya menggunakanmu untuk menyempurnakan pedangku. Feng Fei Yun berjarak seratus kaki darinya. Auranya tidak melemah dan aura tirani pedangnya tetap ada. Huff! Jangan bicara terlalu dini, saya akan membiarkan Anda melihat seni rahasia klan Yin Go saya, energi lurus danau naga. Dongfangmu tidak pernah kalah dari seseorang dengan kultivasi yang lebih rendah darinya. Meski tombaknya patah, auranya masih sekuat dulu. Danau naga yang terbentang sejauh 3000 mil, white jade hanging Yin Go. Feng Fei Yun sudah lama ingin melihat energi lurus danau naga dari klan Yin Go. Dia mengangkat pedangnya sekali lagi dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Pedang itu seperti naga, begitu pula tubuhnya. Lengan Dongfangmu tertutup sisik. Dia tiba-tiba mengulurkan kedua tangan dan gelombang emas keluar dari tubuhnya. Energi lurus bernyanyi dengan momentum yang agung. Satu cakar keluar dan danau dewa muncul entah dari mana. Itu dengan mudah menghancurkan energi berbentuk naga dari Feng Fei Yun. Cakar kedua maju. Sebuah danau dewa emas yang cerah datang menerjang kepala Feng Fei Yun. Ledakan. Pedang Feng Fei Yun menghancurkannya dengan satu tebasan. Tubuhnya terbang ke atas dan menukik ke bawah. Dia melepaskan satu tebasan demi satu seperti gelombang laut biru. Setiap gelombang lebih kuat dari sebelumnya, memaksa Dongfangmu mundur. Energi lurus danau naga, tingkat keempat. Empat gelombang emas keluar dari tubuh Dongfangmu dan menghancurkan 72 gelombang berbentuk naga. Energi benar danau naga dan senisabre raja naga sementara yang lain tirani. Raungan naga bergema di sembilan langit. Kisabre berbentuk naga dan energi adil berbentuk naga menahan dan menentang satu sama lain. Feng Fei Yun membenamkan dirinya dalam berlatih teknik sabre lagi. Dia semakin akrab dengan langkah pertama senisabre raja naga. Dia semakin memahami esensinya. Hong Yan berdiri di atas gerbong di bawah bulan yang cerah, terlihat lemah dan kuyuh. Matanya yang berkabut hanya bisa melihat asap tebal seratus mil jauhnya. Energi lurus emas dan gelombang pedang putih keluar dari asap, menciptakan suara-suara pemecah angin yang menakutkan. Siu Bei Ming Tang tiba-tiba muncul di samping kereta dan berdiri di belakang Namong Hong Yan. Matanya penuh kegembiraan sampai gemetar. Dia mendarat di gerbong dan bisa mencium aroma yang memancar dari tubuh Namong Hong Yan, menyebabkan orang lain merasa seolah-olah sedang berjalan di atas awan. Namong Hong Yan hanya berdiri di sana menyebabkan darahnya mendidih dan tulangnya bergetar. Feng Fei Yun tidak layak untukmu. Ikutlah denganku, aku akan menjadikan munyonya masa depan klan Bei Ming. Bei Ming Tang tidak bertanya apakah dia mau atau tidak. Dia mengangkat rantai di leher ketiga burung emas dan mengendalikan kereta untuk terbang di bawah bulan terang menuju Cakrawala Utara. Pada akhirnya, Dong Fang Mu telah mengolah energi benar danau naga sejak dia masih muda. Setelah 30 tahun, dia telah mencapai tingkat keempat, jadi dia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Feng Fei Yun yang hanya mengembangkan seni sabre Raja Naga selama dua bulan. Gemuruh. Kebenaran tanpa batas, cahaya keemasan menembus awan saat dia meninju. Bayangan kepalan emas sebesar rumah emas. Pemurnian pedang sudah berakhir. Feng Fei Yun tiba-tiba menyingkirkan pedangnya dan melirik kereta yang terbang menjauh dari Cakrawala Utara dengan kilatan mematikan di matanya. Berani mencuri seseorang di depanku. Bei Ming Tang, kamu mencari kematian. Dia melemparkan golok batu putih sepanjang 7 meter dan menusukkannya ke tanah di sampingnya seperti tablet batu. Dia mendarat di gagang pedang dan mengeluarkan cincin roh tak terbatas. Kekuatan harta karun roh segera diaktifkan dan enam diagram kuno terbang keluar dari dinding cincin itu. Pagoda roh Neterward, perjamuan seratus hantu, sepuluh ribu lampu. Seolah-olah enam gambar sedang turun. Setelah mencapai tingkat ketujuh menara tak terukur, kultivasi Feng Fei Yun telah meningkat berkali-kali lipat, sehingga kekuatan harta karun rohnya telah meningkat beberapa kali. Ledakan. Cincin roh tak terbatas tiba-tiba menyerang dan menghancurkan bayangan tinju emas besar. Itu kemudian menembus energi lurus danau naga Dongfangmu. Dongfangmu merasakan kekuatan yang menghancurkan bumi menghantam tubuhnya. Dia bisa merasakan dadanya runtuh seolah-olah semua darah di tubuhnya sedang diperas keluar dari kulitnya. Luf. Lapisan kulit di dadanya hancur saat darah diperas dan berceceran di tanah. Dongfangmu mundur tujuh langkah sebelum berlutut dengan satu lutut dan menggunakan telapak tangannya untuk menopang tubuhnya. Kekuatan harta karun roh benar-benar tak terbendung. Jika dia tidak berada di pangkalan dewa pencapaian besar, dia tidak akan bisa menghentikan kekuatan ini dan akan mati sejak lama. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Feng Feiyun menyingkirkan cincin roh tak terbatas dan mengangkat pedang batunya untuk mengejar ke cakrawala utara. Satu langkah kemudian, dia sudah lebih dari seratus meter jauhnya. Dia telah mencoba membunuh Bei Ming Tang beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Karena dia berani menyentuh namong Hongyan, dia harus membunuhnya malam ini. Tidak ada yang bisa melindungi hidupnya. Feng Feiyun, kita belum selesai. Pembuluh darah Dongfangmu pecah saat kabut berdarah menutupi seluruh tubuhnya. Cahaya keemasan tak berujung keluar dari dagingnya dan berubah menjadi domain emas yang menyilaukan. Energi adil naga harimau, tingkat kelima. Dongfangmu mengertakan gigi dan melepaskan cakar di langit. Cakar emas ini seperti awan emas yang langsung menekan Feng Feiyun. Dia membayar mahal untuk menggunakan teknik terlarang dan memeras semua potensinya untuk akhirnya melepaskan energi benar danau naga tingkat kelima. Feng Feiyun menatap langit, seolah-olah seluruh langit telah berubah menjadi warna emas. Dengan suara gemuruh, orang bisa melihat cakar emas selebar seratus meter turun. Kamu tidak tahu arti kematian, kamu menyebut ini tingkat kelima dari energi adil naga harimau. Cincin roh tak terbatas terbang lagi dan berputar dengan cepat, menyebabkan semua badai di daerah itu terdistorsi. Itu berubah menjadi tornado hitam setebal 10 meter yang membubung ke langit dan menembus cakar emas. Luf! Dongfangmu memuntahkan setegup darah saat tubuhnya bergetar. Matanya terbuka lebar, tetapi dia tidak mundur dan malah menyerang dengan ganas. Wus! 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 Tubuh Fengfeiun berubah menjadi tujuh bayangan di tanah. Dalam sekejap mata, dia berteleportasi kembali dari jarak seratus meter dan berbalik untuk menebas bahu Dongfangmu. Bilahnya langsung memotong dari bahunya ke jantungnya, menyebabkan sejumlah besar darah menyembur keluar dan menetes ke tanah. Tubuh Dongfangmu juga diukir dengan formasi cinabar untuk menghentikan tebasan Fengfeiun. Kalau tidak, tebasan ini akan memotongnya menjadi dua. Semua jenius yang menentang surga dari klan kultivasi akan lahir dengan ahli mandat surga menggunakan darah mereka untuk mengukir formasi cinabar di kulit mereka. Formasi ini akan menemani mereka selama sisa hidup mereka. Sebelum mereka dewasa, itu akan melindungi hidup mereka pada saat dibutuhkan. Untuk menghormati seorang teman lama dari klan Yin Go Mu, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Karena kamu mengatakan bahwa jika kamu kalah, kamu harus berlutut selama tiga hari, lalu berlutut ke samping untukku. Fengfeiun mengangkat pedang batunya dan menamparkan kaki Dongfangmu, menyebabkannya menekuk dan membuatnya terbang. Kemudian, tebasan lain mendarat di kepalanya, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Bam! Kaki Dongfangmu menyentuh tanah dan menenggelamkan satu kaki ke tanah. Tempurung lututnya hancur saat dia terus berlutut di tanah. Dia mengertakkan gigi dan ingin berdiri lagi, tapi dia ditekan oleh formasi hitam sehingga dia tidak bisa bergerak. Fengfeiun, kamu berani membuat murid dari empat klan besar berlutut. Kamu dalam masalah besar kali ini, murid dari empat klan besar tidak akan dipermalukan bahkan jika mereka mati. Dongfangmu merasakan penghinaan tanpa akhir dan meraum dengan kebencian di dalam hatinya. Apakah begitu? Fengfeiun berbalik dan membuat formasi lain di atas kepala Dongfang Suai. Kekuatan seratus ribu pon menekan kepalanya, jadi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat kepalanya. Kalau begitu, mintalah ahli klan Yin Goomu untuk berurusan denganku, aku akan menunggumu kapan saja. Fengfeiun sama sekali tidak peduli dengan ancaman Dongfangmu. Dia membawa pedangnya dan melangkah menuju Cakrawala Utara. Brengsek, aku tidak bermain lagi. Yang mulia, aku tidak bermain lagi. Putra Iblis itu sebenarnya memiliki harta roh. Bahkan Dongfangmu terpaksa berlutut setelah menggunakan tingkat kelima energi Benar Danau Naga. Siapapun yang bertarung dia akan sial. Ning Suai ingin melarikan diri. Dia tidak akan memberi Sang Putri wajah apapun. Jika kamu tidak mengambil tindakan, maka aku harus menghubungi Li Xiaonan dari Istana Roh Suci. Jangan lupa, dia telah mencarimu. Begitu dia mengetahui bahwa kamu bersembunyi di pagoda, Sang Putri berbicara meremehkan dari dalam kereta. Jangan, jangan, bibiku tersayang, jangan, semuanya bisa didiskusikan, semuanya bisa didiskusikan. Ning Suai telah lari jauh, tetapi setelah mendengar ini, dia dengan patuh kembali. Jika Li Xiaonan benar-benar datang ke pagoda, maka dia tidak akan bisa melarikan diri ke surga dan tidak ada gerbang ke neraka. Nafsu Bei Ming Tang ini benar-benar keterlaluan. Dia sebenarnya berani menculik Namong Hong Yan. Feng Fei Yun dengan cepat mengejar dengan niat membunuh yang semakin meningkat. Hong Yan sama sekali tidak tahu cara berkultivasi. Dia hanya gadis yang lemah, tapi dia juga gadis tercantuk di dunia. Karena dia adalah wanita Feng Fei Yun, tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya. Setelah mengejar sejauh 500 mil, Feng Fei Yun akhirnya melihat kereta itu melayang di langit. Dia melompat dan mendarat di atasnya. Bau darah mengalir ke hidung Feng Fei Yun. Virasat buruk muncul di benaknya. Tanah di dalam gerbong berlumuran darah. Hong Yan dengan malu-malu bersembunyi di sudut dengan tubuhnya meringkuk dan menggigil seolah-olah dia telah menghadapi sesuatu yang sangat menakutkan. Mata cantiknya tertutup saat dia terus bergumam, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Feng Fei Yun memasuki kereta dan merasa itu bahkan lebih berdarah. Ada mayat dingin yang dipaku di dinding. Matanya dicungkil, dan lidahnya dipotong. Ada dua paku besi yang menusuk telinganya dengan darah hangat yang menyembur keluar. Meskipun daging di wajah mayat ini hancur menjadi dua dan tubuhnya berantakan berdarah, Feng Fei Yun masih bisa mengenali bahwa ini adalah Bei Ming Tang. Kematiannya benar-benar terlalu tragis. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, menyebabkan Feng Fei Yun bergidik. Bab 239. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Seolah-olah Feng Fei Yun melihat Yang Noble Flawless yang dipenjara di dalam peti mati. Namun, Yang Noble Flawless masih hidup sementara Bei Ming Tang sudah mati. Perut Feng Fei Yun terasa asam sampai ke tenggorokannya. Matanya dicungkil, lidahnya dipotong, telinganya ditusuk paku besi, hidungnya diremukkan, bahkan jantungnya dicongkel dan dijatuhkan ke tanah dengan nanah dan darah mengalir keluar. Metode pembunuhan yang tidak manusiawi ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Kematiannya pasti sangat menyakitkan. Feng Fei Yun dapat melihat bahwa pembuluh darah di seluruh tubuhnya tegang. Rasa sakit ini bahkan lebih kejam daripada dipotong-potong. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku, Hong Yan menggigil saat meringkuk di sana. Gaun putih mulusnya masih berlumuran darah. Jelas bahwa dia berdiri di samping ketika Bei Ming Tang meninggal. Darah di sekujur tubuhnya, membuatnya sangat ketakutan. Hong Yan, Hong Yan, ini aku, Feng Fei Yun. Feng Fei Yun sedikit menyesal. Ini adalah perasaan yang datang dari lubuk hatinya sejak dia terinfeksi oleh emosinya. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Hong Yan menutup matanya dengan erat. Bulu matanya yang panjang bergetar saat dia terus menggelengkan kepalanya. Saya Feng Fei Yun. Siapa yang membunuh Bei Ming Tang? Feng Fei Yun berjongkok dan dengan lembut mengulurkan tangan untuk menyentuh bahunya untuk menghiburnya. Tubuh halusnya tiba-tiba bergetar saat dia menjerit dan mulai menangis dengan sangat sedih. Seseorang dapat dengan jelas melihat air mata mengalir dari sudut matanya seperti buah pir yang mekar di tengah hujan, sangat rapuh dan menyedihkan. Yang Noble Feng, kamu akhirnya datang, kamu akhirnya datang. Aku sangat takut, sangat takut, Hong Yan membuka matanya yang berkaca-kaca dan melemparkan tubuhnya yang rapuh namun lembut kepelukan Feng Fei Yun. Dia dengan erat memeluknya seperti orang yang tenggelam yang meraih sedotan penyelamat terakhir. Aku sangat takut, aku takut dia akan membunuhku. Dia sangat kejam, dia adalah iblis, metode pembunuhannya. Hong Yan dengan erat memeluk Feng Fei Yun dan membenamkan kepalanya di dadanya yang tebal. Dia masih gemetar dan kata-katanya tidak koheren. Ketakutan ini seperti mimpi buruk yang tidak bisa dihapus dari pikirannya. Dalam dua kehidupan Feng Fei Yun, ini adalah kedua kalinya seorang gadis mengambil inisiatif untuk melompat kepelukannya. Pertama kali adalah Sui Yue Ting. Ketika Sui Yue Ting melompat kepelukannya, dia merasakan jantungnya berdetak untuk pertama kalinya dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika Hong Yan melompat kepelukannya, detak jantungnya kembali meningkat dan dia juga bingung. Aku berjanji, selama aku di sini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu. Siapapun yang menyentuhmu akan mati. Feng Fei Yun ragu sejenak sebelum mengulurkan tangan dan memeluknya dengan lembut. Tangannya yang lain dengan lembut menekan rambut di kepalanya. Air mata Hong Yan sepertinya mampu mencairkan es yang paling keras di dunia ini. Bahkan seorang tukang daging yang membunuh tanpa berkedip akan meletakkan pisau tukang dagingnya untuk air matanya. Bahkan pria yang sangat membenci wanita akan berubah karena dia. Aku masih takut kata-kata pria biasanya dimaksudkan untuk menipu wanita. Hong Yan meringkuk di pelukan Feng Fei Yun seperti anak kucing yang jinak dan perlahan berhenti menangis. Wajahnya yang sangat cantik dengan lembut mengusap dada Feng Fei Yun. Sepasang lengan seperti trate giok memeluk Feng Fei Yun dengan erat dan dengan lembut berkata, apakah kamu berani bersumpah? Suaranya begitu menyentuh. Lengannya seperti air yang mengalir di bulan Maret, ingin melelekan Feng Fei Yun sepenuhnya. Sosok anggun lainnya muncul di benak Feng Fei Yun, tetapi itu hanya terlintas sebelum dia berkata, jika kamu percaya pada sumpah pria. Aku percaya padamu. Hong Yan menyandarkan kepalanya di dada lebar Feng Fei Yun dan menutup matanya dengan indah. Pada saat ini, dia merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menggumamkan sesuatu, tetapi seolah-olah dia sedang tidur dan tidak ada yang bisa mendengarnya dengan jelas. Feng Fei Yun belum pernah ragu-ragu sebelumnya. Keragu-raguan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya karena dia tidak tahu apa yang dia takuti. Dia hanya merasa bahwa krisis perlahan mendekat. Itu seperti suasana ketakutan sebelum bencana. Itu tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh, tapi itu benar-benar ada, menyebabkan orang merasa takut dari lubuk hati mereka. Aku bersumpah, selama aku di sini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menyentuh sehelai rambut pun di kepalamu. Jika mereka melakukannya, mereka akan mati, kata Feng Fei Yun. Ingat, mata indah Hong Yan masih tertutup saat dia diam-diam bersandar di dada Feng Fei Yun. Seolah-olah dia tertidur dan berbicara sambil tidur. Di dalam gerbong, ada mayat berdarah yang tergantung di dinding. Itu masih meneteskan darah saat menetes di tanah. Di sudut lain, tenang dan indah. Dua orang saling berpelukan dengan lembut dan bisa mendengar nafas dan detak jantung satu sama lain. Perasaan ini, sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka merasa begitu baik. Setelah waktu yang tidak diketahui, Hong Yan akhirnya terbangun. Namun, dia masih dalam pelukan Feng Fei Yun dan dengan lembut berkata, itu adalah Tuan, dia membunuh Bei Ming Tang. Aku melihat Bei Ming Tang mati di tangannya dengan mataku sendiri. Darahnya menodai mataku, jadi kupikir aku akan mati untuknya. Tangan juga, dia hanya memelototi saya, dan ketika saya melihat matanya, saya sangat takut. Sangat takut. Saat dia berbicara, dua aliran air mata bening menggantung dari matanya, dan itu kristal dan melankolis. Aku rasa itu dia juga. Metode kejam ini persis sama dengan apa yang dideritai yang Noble Flawless. Tidak ada orang lain yang sekejam ini di luar Tuan Misterius itu. Tiba-tiba, Feng Fei Yun mengangkat alisnya. Telinganya berkedut saat mendengar suara aliran udara di luar. Meskipun sangat redup, itu tidak bisa lepas dari telinganya. Siapa ini? Feng Fei Yun menghibur Hong Yan lalu keluar dari gerbong dan menatap langit malam. Suara mendesing. Sesosok turun dari langit dan mendarat di atas kereta. Ini adalah orang tanpa wajah. Tidak, bukan karena dia tidak punya wajah, itu karena wajahnya terlalu hitam seperti dasar pot. Di malam yang gelap gulita, tidak mungkin untuk melihat wajahnya. Hanya ketika dia tersenyum orang bisa melihat dua baris gigi seputih salju. Haha, Saudara Feng, saya sudah lama mencari Anda, dan akhirnya saya menemukan Anda di sini. Ning Suai maju ke depan sambil tersenyum. Wajahnya hitam seolah-olah dia baru saja merangkak keluar dari tambang. Rambut pendeknya lurus ke atas, dan dia berjalan maju dengan riang tanpa sedikitpun kesopanan. Seolah-olah dia sangat akrab dengan Feng Feiyun. Tawanya benar-benar tidak menyenangkan. Anda, Feng Feiyun juga tersenyum, tapi dia diam-diam waspada. Aku, aku Ning Suai, keajaiban muda dari menara teknik, ahli nomor satu di daftar ratusan pagoda. Ning Suai masih tertawa sambil menggosok tangannya yang bahkan lebih gelap dari wajahnya. Dia berpikir bahwa senyumnya cukup ramah. Jika bukan karena ancaman sang putri, dia pasti sudah kabur. Bagaimana dia berani memprovokasi Feng Feiyun? Lagipula, nasib dongfangmu sudah jelas untuk dilihat semua orang. Saat ini, dia hanya bisa menguatkan dirinya dan maju ke depan. Feng Feiyun bertanya, kamu adalah ahli nomor satu di daftar ratusan pagoda. Ahem, biarkan aku menyelesaikan. Pakar nomor satu di daftar ratusan pagoda pernah melakukan perjalanan yang menyenangkan denganku. Itu saja, itu saja, Ningsuai secara alami tidak akan memberitahu Feng Feiyun bahwa dia telah mencuri bunga roh seribu tahun yang dibudidayakan oleh ahli nomor satu di daftar ratusan pagoda dan dikejar selama sembilan hari sembilan malam. Dia berlari sejauh 37 ribu mil dan hampir berlari telanjang. Tuan, ini, Feng Feiyun merasa ada yang salah dengan tatapan pemuda berwajah hitam ini. Itu terus-menerus melirik cincin roh tak terbatas di ibu jarinya. Seolah-olah dia baru saja dibebaskan dari penjara dan melihat seorang gadis cantik. Aku, aku, Tuan, tolong terima aku sebagai muridmu. Ningsuai tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke tanah dan memeluk kaki Feng Feiyun. Dia menangis menyayat hati sambil menyeka air liur dan air matanya di seluruh kaki Feng Feiyun. Dia terisak dan berteriak, Tuan Feng, saya telah memujamu sejak lama. Anda telah menjadi panutan saya sejak saya masih muda, idola saya. Ketika saya masih dalam kandungan ibu saya, saya bersumpah bahwa ketika saya dewasa, saya akan menjadi pria dengan semangat gigi sepertimu, menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka, melayani keadilan dan membantu yang lemah. Bah, bah, tolong terima aku sebagai muridmu dan ajari aku seni iblis yang melihat segalanya. Feng Feiyun memiliki garis hitam di dahinya. Bajingan ini benar-benar menarik celananya untuk menyeka air matanya. Celana Feng Feiyun sekarang basah. Dia benar-benar ingin mengusirnya. Dari mana pengecut ini berasal? Aku belum 15 tahun. Feng Feiyun terbatuk dua kali. Ning Suai berhenti menangis dan berhenti sejenak sebelum menangis lebih keras seperti babi yang disembeli. Saya mohon guru Feng untuk menerima lutut saya dan mengajari saya teknik menantang surga untuk meremajakan masa muda saya. Feng Feiyun mengepalkan tinjunya dan ingin memukul seseorang. Orang ini bahkan lebih merepotkan daripada dia. Menjatuhkannya dengan satu pukulan adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Tepat ketika Feng Feiyun menyeringai dan hendak memukul seseorang, Ning Suai, yang sedang duduk di tanah, tiba-tiba berhenti menangis dan berdiri seolah tidak terjadi apa-apa. Dia menepuk debu dari tubuhnya dan berkata, Saudara Feng, kita tidak akan bertemu lagi. Selamat tinggal. Karena itu, Ning Suai sekali lagi terbang menuju malam dan menghilang ke dalam kegelapan. Satu detik, dia menangis, tetapi detik berikutnya, dia baik-baik saja. Dia datang tanpa bisa dijelaskan, dan kepergiannya bahkan lebih tidak bisa dijelaskan. Feng Feiyun juga agak bingung. Dia melihat ke malam yang dalam dan bertanya-tanya apa asal-usul pemuda berwajah hitam ini. Tiba-tiba, ekspresi Feng Feiyun sangat berubah. Cincin roh tak terbatas yang awalnya ada di ibu jarinya telah menghilang tanpa dia sadari. Jempolnya benar-benar telanjang tanpa apapun di atasnya. Ini adalah harta karun roh, dan memiliki hubungan tuan pelayan yang dekat dengan Feng Feiyun. Bahkan jika seorang kultifator komandan raksasa ingin mengambil cincin roh tak terbatas dari tangannya, mereka tidak akan sepenuhnya tidak sadar. Pasti pemuda berwajah hitam tadi yang mengambilnya. Sialan, Feng Feiyun dengan keras mengutuk. Dia mengangkat pedang batunya dan dengan gila-gilaan mengejar pemuda itu sambil menyalurkan niat sucinya untuk menghubungi cincin roh tak terbatas. Selama cincin roh tak terbatas tidak meninggalkan jangkauan seribu mil, dia akan bisa memanggilnya kembali. Namun, setelah niat ilahi Feng Feiyun menyebar, cincin roh tak terbatas tidak memiliki reaksi sedikitpun. Seseorang telah dengan paksa memutuskan koneksi dan menyegel roh di dalam harta karun roh. Tolong ah! Pembunuhan! Bantu ah! Putra iblis itu gila dan ingin membunuh ah! Seseorang jaga dia ah! Ning Suai berlari di depan sambil terus menangis. Seolah-olah Feng Feiyun ingin memperkosanya. Dia berlari secepat yang dia bisa, meninggalkan jejak debu. Bab 240. Kecepatan melarikan diri Ning Suai secepat kelinci. Bahkan Feng Feiyun yang percaya diri pun kesulitan mengejarnya. Namun, jarak terus mendekat. Dari 100 mil pada awalnya, sekarang hanya 7 atau 8 mil jauhnya. Hanya dalam sekejap mata, jaraknya telah menyusut sedikit. Feng Feiyun menunjuk ke depan dan memadatkan esensi kayu dari seluruh gunung. Itu berubah menjadi pedang jari sepanjang 30 meter dan melesat ke depan. Seni kayu hijau. Lima elemen berhubungan dengan lima warna. Air sesuai dengan hitam, api sesuai dengan merah, dan kayu sesuai dengan cian. Sialan, pembunuhan. Ning Suai mengeluarkan tablet biok ungu dari lengan bajunya dan membuangnya. Itu adalah harta yang layak dengan rune formasi terukir di permukaannya. Itu beberapa kali lebih berharga daripada harta biasa dan bisa dijual seharga beberapa ribu koin emas. Ledakan. Teknik kayu hijau menghancurkan medali giyok, menyebabkannya meledak menjadi enam pecahan yang jatuh ke tanah. Ning Suai mengambil kesempatan ini untuk berlari lebih jauh sambil tetap meminta bantuan. Feng Feiyun menyeringai dan melepaskan lampu hijau lainnya. Itu seperti pedang tak tertandingi melintasi langit dan bersiul mengejar. Roh langit, roh bumi, segudang pedang, perhatikan panggilanku. Ning Suai terpaksa menggunakan formasi pedang. Sebanyak delapan pedang kuno, semuanya di tingkat harta karun. Masing-masing hanya sepanjang telapak tangan dan tersembunyi di pinggangnya. Delapan sinar cahaya langsung terbang ke depan. Kedelapan pedang berubah menjadi formasi dan mengatur diri mereka sendiri dalam bentuk cincin. Mereka bangkit dari tanah untuk bertemu langsung dengan seni kayu hijau. Feng Feiyun mengejarnya dan melepaskan serangan tujuh jari lainnya, menghancurkan delapan pedang menjadi debu. Lumayan, begitu banyak harta, dari mana kamu mencurinya. Feng Feiyun juga terkejut di dalam hatinya. Pemuda berwajah hitam ini benar-benar tidak biasa. Kultivasinya tidak seburuk kelihatannya. Meskipun Feng Feiyun tampaknya dengan santai menghancurkan artefak berharga yang dia bawa, dia sebenarnya telah menggunakan 10% dari basis kultivasinya. Pencapaian besar biasa para pembudidaya basis dewa belum tentu bisa menghentikan seni kayu hijau Feng Feiyun. Ahem, aku selalu menjadi orang yang jujur. Aku tidak pernah melakukan bisnis teduh semacam itu. Aku hanya seorang cendikiawan muda yang tidak bermoral dari menara seni ilahi. Wajah Ning Suai penuh dengan kebenaran dan tidak tersipu sama sekali. Namun, wajahnya sangat gelap sehingga dia tidak bisa memerah sama sekali. Kembalikan cincin roh tak terbatas kepadaku. Feng Feiyun sangat marah saat ini. Aku tidak mengambilnya. Datang dan ambillah jika kamu tidak percaya padaku. Bi Ning Suai menjawab dengan tenang sambil berdiri di tengah gunung. Kalau begitu aku akan mengambilnya. Feng Feiyun memanfaatkan waktu singkat ini untuk mengejar ketinggalan. Memegang pedang batu putih di tangannya, dia mengeluarkan gelombang pedang berbentuk naga. Tebasan pertama Raja Naga. Cahaya putih mengalir turun saat pedang menghubungkan langit dan bumi. Bajingan, begini caramu mundur. Bajingan, kamu akan mengambil nyawaku. Ning Suai membuang lonceng batu. Itu berputar di udara dan mengeluarkan suara dering terus-menerus. Dia memuntahkan seteguk cahaya abadi, dan bel seukuran kepalan tangan mulai bertambah besar. Krune kuno mulai mengalir di atasnya, dan itu berubah menjadi lonceng kuno setinggi 3 meter. Ning Suai berjongkok dan ditutupi oleh bel sebelum tebasan Feng Feiyun bisa mencapainya. Berdebar. Suara logam bertabrakan dengan batu muncul. Riak seperti gelombang terpancar dari bilah dan bel. Suara itu menembus sembilan cakrawala dan bergema sejauh 300 mil, menyebabkan tanah sedikit bergetar. Bel didorong ke tanah oleh pedang Feng Feiyun, meninggalkan lubang hitam di tanah. Itu tampak seperti sumur dengan asap kuning keluar darinya. Feng Feiyun menarik lonceng seberat sembilan ribu pound dari tanah. Tanpa dukungan kabut roh, lonceng itu segera menyusut kembali seukuran kepalan tangan, masih berbobot sembilan ribu pound. Itu tidak rusak sama sekali setelah ditebas oleh pedang batu. Di mana dia? Tanahnya lebih dari 10 meter dan bisa dilihat dengan sekali pandang. Tidak ada tanda-tanda Ning Suai sama sekali. Mungkinkah orang ini tikus? Bahkan empat pembudidaya pangkalan dewa pencapaian besar belum tentu bisa menangkapnya. Feng Feiyun memegang pedang batu di satu tangan dan bel di tangan lainnya. Dia menggunakan seni kayu hijau dari volume 8 seni untuk memadukan niat ketuhanannya dengan esensi tumbuhan di pegunungan. Panca inderanya menjadi lebih tajam dan pikirannya menjadi lebih jernih. Seni kayu hijau tidak hanya dapat digunakan untuk menemukan harta karun, tetapi juga dapat digunakan untuk menemukan orang. Mereka benar-benar berlari sejauh 70 mil. Feng Feiyun tidak terlalu banyak berpikir. Dia berubah menjadi bayangan putih dan mengejar mereka di jalur pegunungan. Cincin roh tak terbatas jelas bukan hanya harta karun roh peringkat pertama yang sederhana. Tujuh diagram kuno di atas memiliki hubungan khusus dengan kapal roh perunggu azure. Jika tidak, diagram sungai kuda naga tidak akan jatuh dari cincin roh tak terbatas dan tercetak sendiri ke kapal roh perunggu azure. Cincin roh tak terbatas benar-benar tidak bisa hilang. Ini mungkin bagian dari Saint Spirit Tracer. Jika cukup banyak jiwa dituangkan ke dalamnya, kekuatannya akan jauh melebihi harta roh biasa. Bajingan, dia menyusul lagi. Ning Suai merasakan hawa dingin di belakang pantatnya. Feng Feiyun berjarak kurang dari 100 meter darinya. Dia bahkan bisa melihat senyum sinis di wajah Feng Feiyun, menyebabkan hatinya merinding. Gemuruh. Dua kekuatan kuat datang dari kiri dan kanan. Yang kiri memiliki kekuatan tujuh kilin, dan yang kanan juga memiliki kekuatan tujuh kilin. Bayangan ketujuh kilin hampir mengeras. Masing-masing sebesar gunung kecil dengan dampak yang menakutkan. Kekuatan tujuh kilin adalah total 640 ribu pound. Mutantian dan Mu Yuedi, dua tuan, menyerang bersamaan dari dua arah berbeda. Tidak baik. Jantung Feng Feiyun berdetak kencang. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam rencana cermat lawan. Semuanya sudah diatur sebelumnya, tinggal menunggu dia mengambil umpan. Dari saat pemuda berwajah hitam itu mencuri cincin roh tak terbatas, dia telah jatuh ke dalam perangkap lawan selangkah demi selangkah. Siapa yang berencana melawannya? Mungkinkah karena dia telah menjadi keturunan Raja Ilahi, sehingga seseorang merasa tidak nyaman dan ingin melenyapkannya. Feng Feiyun tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan seni pedang Raja Naga. Sensasi mencekik mendekat, menyebabkan kulitnya terasa sakit menusuk. Ke-14 kilin sudah menghancurkan ke arahnya seperti pasukan yang luar biasa berbaris melalui medan perang, menyebabkan tanah bergetar tanpa henti. Feng Feiyun langsung bergegas ke kanan. Tubuhnya seperti naga saat dia menggunakan pedang batu untuk membuka jalan. Dia menggunakan tubuh dagingnya untuk bertabrakan dengan tujuh bayangan kilin. Bam! Salah satu kilin dihancurkan oleh telapak tangan Feng Feiyun dari kejauhan, memberinya cukup waktu untuk menyerang. Enam kilin lainnya datang untuk mengelilinginya, tetapi mereka ditebas enam kali oleh Feng Feiyun dan berubah menjadi asap. Pada saat ini, Feng Feiyun menstabilkan tubuhnya dan melepaskan serangan telapak tangan dengan kekuatan tujuh kilin yang sama. Itu melenyapkan tujuh kilin lainnya yang menyerangnya. Keduanya bertabrakan dan berubah menjadi asap tebal. Feng Feiyun, kita sudah lama menunggu. Mutantian melambaikan lengan bajunya. Delapan belas pusaran roh secara otomatis terbentuk di lengan kanannya. Ini adalah delapan belas meridian utama yang dapat mengaktifkan niat ilahi untuk melakukan seni roh. Lonceng batu yang tergantung di pinggang Feng Feiyun diaktifkan oleh niat suci Mutantian. Itu bergetar hebat sesaat sebelum terbang kembali ke telapak tangan Mutantian. Mutantian gemetar karena kegembiraan setelah mendapatkan kembali permata roh. Ini adalah harta roh. Jika dia kehilangannya, maka dia akan dihukum berat oleh klan dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menjadi master klan lagi. Mu Yuedi juga bergegas dari sisi lain. Dia memegang pohon harta merah di tangannya saat empat lampu roh mengelilingi tubuhnya untuk menutup pelarian Feng Feiyun. Ya Tuhan, kalian berdua akhirnya keluar. Jika kalian berdua tidak keluar, aku akan kehilangan nyawaku. Ning Suai duduk di tanah dan menyekak ringat di dahinya dengan lengan bajunya. Sebelumnya, dia dikejar oleh Feng Feiyun dan menyanyiakan beberapa harta, membuatnya merasa sangat tertekan. Feng Feiyun berdiri di sana dan perlahan menjadi tenang. Meskipun dia dikelilingi oleh tiga ahli basis Dewa Pencapaian Besar, dia masih setenang sebelumnya, jadi kalian berdua bersekongkol dengan pria itu. Brengsek, siapa yang bersamanya? Mu Tantian mendengus dan sangat tidak senang dengan Ning Suai. Itu benar-benar dia yang mencuri permata roh. Mu Tantian sudah mengambil tubuhnya saat itu, tapi tidak berhasil. Jika bukan karena Feng Feiyun yang memaksanya untuk menggunakan permata roh untuk menyelamatkan hidupnya, mungkin harta yang menentukan dari klanmu ini akan mengubah nama belakangnya menjadi Ning Suai. Orang ini terlalu serakah dan jahat. Tiga batu roh misterius sejati pasti telah dicuri olehnya juga. Mu Tantian menggertakkan giginya. Jika bukan karena perintah Putri Luofu, dia tidak akan mengambil tindakan terhadap Feng Feiyun. Dia ingin memberi pelajaran pada bajingan najis ini. Ning Suai memperhatikan permusuhan di mata Mu Tantian dan menjadi sedikit kesal, mengapa kamu menatapku? Saya bukan pencuri, permata roh jelas diambil dari tubuh Feng Feiyun. Feng Feiyun adalah pencurinya. Jika Anda tidak percaya padaku, ambillah. Tiga batu roh misterius sejati semuanya ada padanya, tersembunyi di saku kanannya. Ning Suai gelisah dan merasa sangat dirugikan. Ekspresi Feng Feiyun berubah lagi. Dia menyentuh saku kanannya dan benar saja, dia mengeluarkan tiga batu roh putih. Dia tidak tahu kapan dia memasukkannya ke dalam sakunya, tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Metode Ning Suai sangat brilian dan benar-benar lolos dari indera spiritual Feng Feiyun, yang 90 kali lebih kuat dari orang biasa. Untuk dapat mencuri harta roh tanpa ada yang menyadarinya, secara alami mudah untuk memasukkan tiga batu roh ke dalam saku Feng Feiyun. Persetan, Feng Feiyun ingin mengutuk dengan keras. Dia selalu menjadi orang yang licik terhadap orang lain, tetapi hari ini, dia ditipu dua kali. Tunggu sampai saya menggabungkan lima elemen dan menyelesaikan minor cengar. Lalu aku akan melawanmu dan melihat siapa yang akan mengurus siapa. Selama seseorang berhasil mengolah kelima elemen dan menggabungkannya menjadi satu, itu akan menjadi seni perubahan kecil. Itu akan memungkinkan seseorang untuk mengeluarkan semua logam dalam jarak 100 meter dari tanah. Itu tidak lebih lemah dari teknik kekosongan Ning Suai. Pada saat ini, Feng Feiyun hanya kekurangan seni logam platinum dan seni bumi kuning. Begitu dia menyelesaikan seni perubahan kecil, dia pasti akan membunuh bajingan berwajah hitam ini untuk membalas penghinaan hari ini.